Season 256, Musuh Tiba, Gerbang Dunia Terbuka Sekelompok ahli lapis baja berjalan keluar dari kereta. Masih ada beberapa noda darah di baju besi mereka, dan niat membunuh yang kuat melonjak keluar dari mereka. Sepertinya mereka baru saja datang dari medan perang. Prajurit itu mengawal seorang pria besar dengan rambut wajah panjang. Dia sangat tinggi, seperti raksasa kecil. Itu seperti dia adalah monster dalam bentuk manusia. Aroma darah yang kuat datang darinya, dan dia memiliki kapak raksasa di punggungnya. Saat dia berjalan melintasi kehampaan, kehampaan itu bergetar. Sepertinya aku datang tepat waktu. Biarkan aku melihat berapa banyak kepala yang dimiliki bocah yang menipuku saat itu. Saya ingin tahu apakah cukup bagi saya untuk memotong semuanya, dengus pria besar itu. Dia tidak sengaja berbicara dengan keras, tetapi setiap kata-katanya meledak di udara seperti guntur. Kecambah Soverein lainnya Setiap ahli menatap kaget, keluarga surgawi sebenarnya memiliki tiga kecambah Soverein selain Fengfei. Fengfei berasal dari keluarga Jiang, sementara orang ini juga bermarga Jiang. Apakah keluarga Jiang menghasilkan dua kecambah Soverein? Aku dengar keluarga Dewa adalah keluarga Jiang, Long, Ye, dan Zhao. Keluarga Zhao juga memiliki kecambah Soverein bernama Zhao Ritian. Dikatakan bahwa dia mengendalikan energi logam dan memiliki tubuh abadi. Saya ingin tahu apakah dia akan datang juga, kata seseorang dengan pemahaman tertentu tentang keluarga Dewa. Sisi benua surga Beladiri masih tidak menyadari bahwa Zhao Ritian telah diam-diam memasuki dunia bintang bidang surgawi juga. Dia sudah dipermainkan oleh Guo Ran. Jiang Wu Chen datang dengan sangat ganas dengan darah yang masih menodai tubuhnya. Namun, kata-kata di antara mereka bertiga membingungkan semua orang. Mereka terus menyebutkan bagaimana Long Chen telah membuat mereka menderita. Tapi bagaimana itu mungkin? Keluarga surgawi adalah eksistensi tertinggi. Mereka pada dasarnya mengabaikan masalah benua surga Beladiri. Kecambah Soverein khususnya adalah keberadaan khusus di antara keluarga Dewa. Mereka jenius di antara para jenius. Bagaimana mereka akhirnya berinteraksi dengan Long Chen? Semua orang saling menatap. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Long Chen benar-benar monster. Dia telah membuat semua kecambah Soverein ini menderita. Bahkan Ku Jianying, lelaki tua itu, dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar Long Chen menyebutkan masalah ini sebelumnya. Apakah dia benar-benar memiliki prestasi tempur yang luar biasa? Jiang Wu Chen? Kami berempat ditipu oleh bocah itu saat itu. Sekarang kita akhirnya bisa membalas dendam. Tetapi tampaknya seseorang ingin tanpa malu-malu menerima anjing itu dan bersedia melawan kita karena itu. Apa pendapatmu tentang itu? Ye Liang Chen bertanya pada Jiang Wu Chen. Jiang Wu Chen kemudian menatap Long Ao Tian. Long Ao Tian, aku tidak punya permusuhan denganmu. Hubungan kami dapat dianggap baik, tetapi saya tidak bisa memberi anda wajah atas masalah ini. Dia mempermalukan kami dan harus membayar harganya. Aku bisa melepaskannya hidup-hidup, tapi dia harus bersujud tiga kali. Lalu aku bisa menyelamatkan nyawanya. Apakah anda tahu apa yang diinginkan Yang Mulia? Kata Long Ao Tian dengan dingin. Jangan mencoba menggunakan Yang Mulia untuk menekan kami. Saya datang dari Resenful Deat City langsung ke sini. Tidak ada yang memberi saya informasi tentang itu. Saya juga tidak membutuhkannya. Hari ini, saya akan membuat orang sombong itu membayar harga untuk kesombongannya saat itu, kata Jiang Wu Chen. Tiga kecambah Sovereign berdiri di langit, saling berhadapan dalam formasi segitiga. Mereka bertiga telah membawa puluhan ribu bawahan. Mereka saling menatap dengan dingin. Suasana menjadi semakin tegang. Hahaha, kali ini, Long Chen pasti mati. Tidak ada yang bisa melindunginya. Kepala aliansiku, semua rencanamu akan berakhir. Kepala aliansi keluarga kuno, Dilong, tersenyum sinis, dengan sengaja memprovokasi kuji anjing. Jika Martial Heaven Alliance tidak memiliki Long Chen, itu akan segera menyebar seperti asap di angin. Adapun jalan yang benar. Huff, cepat atau lambat mereka akan diperintah oleh jalur korup, kata Xie Wen Tian dengan cahaya kejam di matanya. Long Chen telah menjadi duri di sisi jalan rusak. Sejak kebangkitannya, dia telah mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya ke jalur korup. Dia seperti kutukan mereka, menyebabkan mereka kehilangan muka tanpa akhir. Jangan terlalu bersemangat. Tiba-tiba, penatua yang dimahkotai dari ras iblis laut angkat bicara. Kecamba Soverein keluarga Zhao memasuki Starfield Divine World bersama Feng Fei, sementara Pangeran Muda Rasku telah membangunkan senjata Dewa Laut. Karena kedua belah pihak membenci Long Chen, dia bahkan mungkin tidak keluar dari Starfield Divine World hidup-hidup. Selain itu, Xie Wen Tian, kamu cukup jahat. Anda benar-benar mengirim reinkarnasi Dewa Korup Generasi Ketujuh tanpa mengungkapkan petunjuk sedikitpun. Bukankah itu untuk bertindak seperti babi untuk melahap harimau? Andalah yang paling jelas tentang apakah Long Chen akan keluar hidup-hidup atau tidak, bukan. Kenapa kamu bertingkah begitu palsu sekarang? Petik 2. Reinkarnasi Dewa Korup Generasi Ketujuh Pakar jalan yang benar melompat. Mereka tiba-tiba memikirkan orang misterius yang berada di sisi tian-sisi. Xie Wen Tian mengejang. Dia mendengus, mulut ras iblis laut cukup besar. Xie Wen Tian terkejut menemukan bahwa rahasia ini telah bocor. Menurut apa yang dia ketahui, hanya keluarga Dewa yang mungkin menyadarinya. Namun, orang ini masih mengeksposnya. Itu berarti bahwa mereka harus bekerja sama dengan keluarga Dewa, dan keluarga Dewa telah membocorkan rahasia ini kepada mereka. Adapun mengatakan mulutnya besar, dia mengejeknya karena tidak tahu bagaimana menyimpan rahasia. Terus terang, dia memanggilnya idiot. Wajah Ku Jianying menjadi pucat. Dunia surgawi Starfield ini jelas merupakan jebakan. Jika begitu banyak orang menargetkan Long Chen, dia pasti menghadapi banyak kesengsaraan. Jangan khawatir. Jadi bagaimana jika mereka adalah kecambah Soverein? Jadi bagaimana jika dia adalah reinkarnasi dari Dewa yang rusak? Long Chen pasti tidak kalah dengan salah satu dari mereka, hibur lelaki tua itu. Meskipun itu yang dia katakan, lelaki tua itu juga gugup. Kali ini, musuh benar-benar menakutkan. Persetan, mengapa tablet surga pemisah surga belum kembali? Dengan itu, aku bisa membantai para ini. Orang tua itu menatap orang-orang ini dengan marah. Kamu tidak perlu khawatir. Long Chen akan baik-baik saja. Saya percaya padanya, kata Daois Heavenly Feather tiba-tiba. Meskipun bulu surgawi Taois selalu berdiri di posisi netral, dia selalu menjaga perhatian tertentu untuk aliansi surga bela diri. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu telah membuat penilaian yang salah? Tiba-tiba, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Terkejut dengan kekasaran Daois Heavenly Feather ini, semua orang melihat ke atas untuk melihat bahwa pembicara adalah kepala keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang, Si Men, Namong, dan Bei Tang sudah ada di sini. Sementara dua yang pertama berada di daerah terpencil mereka sendiri, keluarga Bei Tang dan Namong bersatu. Karena Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang, kedua keluarga itu akhirnya menjadi sangat dekat. Untuk kepala keluarga Dongfang tiba-tiba berbicara di sini, tiga kepala keluarga lainnya semua terkejut. Kesan mereka tentang kepala keluarga Dongfang adalah bahwa dia selalu berhati-hati dan licik. Mengapa dia tiba-tiba menargetkan bulu surgawi Taois? Apakah dia minum obat yang salah pagi ini? Kamu berani mempertanyakan bulu surgawi Taois? Ketika bulu surgawi Taois menyapu benua, kakek buyutmu masih bermain di lumpur. Daois Heavenly Feather adalah pemimpin dari seluruh dunia kultifasi. Apakah Anda mencoba menantangnya? Petik 2 Beberapa orang mulai mengutuk kepala keluarga Dongfang. Bulu surgawi Taois dipuja oleh banyak orang, dan dia dianggap sebagai buku sejarah. Pengetahuannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, banyak orang di antara vaksin netral memelototinya. Haha, sepertinya aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apakah salah mempertanyakan pernyataan seperti itu? Kepala keluarga Dongfang tersenyum acuh tak acuh. Sama seperti semua orang akan terus mengutuknya, Taois Heavenly Feather berkata, sejujurnya, semua orang mengatakan bahwa penglihatan orang tua akan menjadi kabur. Benar-benar mudah untuk membuat penilaian yang salah. Namun terlepas dari itu, saya dapat mengatakan bahwa mata saya masih dapat melihat dengan sangat jelas. Misalnya, aku bisa melihat penakluk surga dari keluargamu yang mengambil warisan orang lain. Apa? Semua orang terkejut dengan ini. Seorang penakluk surga, bukankah itu keberadaan yang tidak diizinkan di benua surga bela diri? Jika ada yang berani membangkitkan Heaven Caesar, mereka akan segera dimusnahkan oleh kekuatan benua lainnya. Keluarga Dongfang membesarkan Heaven Caesar. Mungkinkah semua orang langsung teringat Dongfang Yuyang? Omong kosong apa yang kamu semburkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena senioritas Anda, Anda bisa memfitnah orang lain. Ekspresi kepala keluarga Dongfang berubah, dan dia menunjuk dan berteriak pada bulu surga Witaois. Jantungnya berdebar tak karuan. Meskipun dia mencoba untuk tenang, tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya memberikan tekanan psikologis yang sangat besar padanya. Dia mulai panik. Kenapa kamu begitu gugup? Jika Anda takut rahasia ini terbongkar, Anda seharusnya tetap diam dan tidak menargetkan saya. Meskipun saya sudah berbicara sekarang, saya tidak punya bukti. Selanjutnya, Anda mendapat dukungan dari keluarga surgawi. Apa yang Anda takutkan? Bulu surgawi Taois menggelengkan kepalanya. Ini fitnah. Kemarahan kepala keluarga Dongfang. Jika Anda mengatakan itu fitnah, maka itu fitnah. Semuanya, Anda bisa memperlakukannya sebagai lelucon, kata bulu surgawi Taois. Memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Heaven Caesars adalah mimpi buruk yang harus dihadapi. Mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Dengan status Daois Heavenly Feather, bagaimana mungkin dia bisa membuat lelucon seperti itu? Semua orang menatap kepala keluarga Dongfang dengan waspada. Keluarga Dongfang berada di bawah perlindungan keluarga Ye. Apa? Kamu tidak menyukainya? Kata-kata di pihak mereka akhirnya mengganggu tiga kecambah Soverein. Ye Liangchen kemudian berbalik untuk menatap Daois Heavenly Feather dengan arogan. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Masa depan adalah milik kalian anak muda. Seorang wanita tua seperti saya tidak punya pilihan selain menerimanya, kata bulu surgawi Taois dengan senyum ringan. Meskipun dia tidak menunjukkan ketidaksenangan sedikitpun, banyak orang yang marah atas namanya. Tiba-tiba, pintu spasial mulai bergetar. Saat perlahan terbuka, bola cahaya muncul. Itu mungkin untuk melihat sosok-sosok di dalam bola-bola cahaya itu. Mereka sudah keluar. Semua orang segera tegang dan berhenti bernafas, menatap tajam ke bola-bola cahaya itu. Bab 2552 Penekanan Kekuatan Mutlak Bola cahaya muncul, tampak seperti bintang di langit. Mereka adalah murid-murid yang meninggalkan dunia bintang bidang surgawi. Pada saat ini, tidak mungkin untuk melihat siapa yang berada di dalam cahaya itu. Namun, semua orang mencari aura yang paling mereka kenal. Apa? Ekspresi Iblis Laut Arogan jatuh. Mereka hanya bisa merasakan aura beberapa Iblis Laut. Namun, hal terburuknya adalah mereka tidak merasakan keberadaan pangeran dari ras ular laut enam tanduk. Karena penatua yang dinobatkan dari ras Iblis Laut juga berasal dari ras ular laut enam tanduk, ia mulai gelisah. Ras Iblis Laut bukan satu-satunya yang ekspresinya jatuh, ada juga jalur korap. Pada saat ini, si Ewen Tian dan yang lainnya tidak bisa merasakan lebih dari seribu murid korup di antara bola-bola cahaya itu. Kemana ratusan ribu pasukan jalur korup pergi? Selanjutnya, aura Tian Shizi tidak ada. Satu-satunya hal yang membuat si Ewen Tian merasa sedikit lebih baik adalah aura Ye Ming masih ada di sana. Sementara itu, Dilong menjadi pucat. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang bermartabat karena memiliki kemenangan dalam genggaman. Dia tidak dapat menemukan aura di Feng. Hanya aliansi surga bela diri, keluarga Beitang, keluarga Namong, keluarga Mo, Suan Bis, dan beberapa kekuatan netral yang secara bertahap tersenyum. Mereka bisa merasakan sebagian besar aura familiar itu. Mereka sedikit santai. Namun, bola cahaya itu masih bersinar terang. Mereka hanya bisa merasakan aura tetapi tidak melihat penampilan mereka. Long Chen, Ling Shan, dan yang lainnya semuanya hidup. Hei hei, sudah ku bilang mereka akan baik-baik saja, tawa lelaki tua itu. Lihatlah jalur rusak, ras iblis laut, dan aliansi keluarga kuno. Sepertinya mereka tidak terlalu senang. Li Tian Suan tersenyum sedikit. Dia paling percaya diri pada Long Chen. Mendengarnya, yang lain menoleh untuk melihat bahwa ekspresi orang-orang itu benar-benar jelek. Mungkinkah? Tiba-tiba, satu bola cahaya melesat seperti bintang jatuh ke bola lainnya. Bahkan sebelum meninggalkan bola cahaya, siapapun yang ada di dalam sudah menyerang. Ledakan. Bola cahaya lainnya meledak dan sosok malang muncul, terbang kembali. Dong Fang Yu Yang Yang berada di dalam bola cahaya adalah jenius puncak keluarga Dong Fang. Dia tampak panik dan buru-buru melarikan diri. Ledakan. Bola cahaya lain yang menyerangnya meledak, memperlihatkan Long Chen. Terakhir kali, aku membiarkanmu pergi terlalu mudah dengan membunuhmu. Terima kasih telah memberiku kesempatan lagi. Sayap petir menyebar di punggung Long Chen, dan sosoknya menghilang, muncul kembali di depan Dong Fang Yu Yang. Kecepatannya mengejutkan. Di benua surga bela diri, dengan hukum dan ruang yang sudah dikenal, kecepatannya meningkat. Itu karena Lei Long telah dipengaruhi oleh Starfield Divine World. Long Chen, kamu membunuh Di Feng dan Raja Muda dari Ras Iblis Laut, menekan Zauri Tian, dan hampir memusnahkan Ras Iblis Laut dan murid-murid jalur rusak. Apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Raung Dong Fang Yu Yang. Apa? Raungan dari Dong Fang Yu Yang ini ditransmisikan ke telinga setiap orang yang hadir, mengejutkan semua orang. Apakah ini benar? Keluarga Dong Fang, Ras Iblis Laut, dan ekspresi jalur rusak semuanya berubah. Selanjutnya, tiga kecambah Soverein dari keluarga surgawi terkejut. Zauri Tian telah ditekan. Kamu tidak akan bisa melihat apakah aku hidup atau tidak, ejek Long Chen. Dia tahu bahwa Dong Fang Yu Yang berusaha membuat semua orang menyerangnya, sehingga Dong Fang Yu Yang memiliki kesempatan untuk lolos. Namun, Long Chen tidak peduli. Ruang astralnya bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. Saat memasuki Heaven Stage of Nether Passage ke-12, Long Chen belajar bagaimana memfokuskan semua kekuatannya ke satu tempat. Tinjunya melolong di udara dan tampak tertutup oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan langit dan bumi ditekan oleh tinju ini. Tidak ada tempat untuk lari. Aku akan habis-habisan melawanmu. Dong Fang Yu Yang meraung, dan manifestasinya meledak, mengejutkan semua orang. Bukankah itu manifestasi Si Ling Feng? Manifestasi Kaisar Batu? Ada juga manifestasi Kaisar Darah dan manifestasi Kaisar Peng. Surga, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak manifestasi? Petik 2. Semua orang tercengang. Manifestasi Si Ling Feng, Kung Peng Zi, dan Su E Luo Cha telah dilihat oleh banyak orang sebelumnya. Itu adalah manifestasi dari Kaisar. Setelah hanya satu kali melihat, tidak mungkin untuk melupakan mereka. Bagi Dong Fang Yu Yang untuk memanggil tiga manifestasi Kaisar sekaligus, mereka segera memikirkan kata-kata bulu surga Witaois. Dia benar-benar seorang penakluk surga. Raungan marah terdengar. Orang-orang memelototi kepala keluarga Dong Fang, niat membunuh berkobar di dalam diri mereka. Ledakan. Kekosongan meletus seolah-olah matahari telah meledak. Tinju Long Chen kemudian menabrak pedang Dong Fang Yu Yang, yang langsung meledak bersama dengan tiga manifestasi Kaisar. Setelah itu, Dong Fang Yu Yang meretas darah. Apa? Baru saja, mereka merasakan aura Kaisar Peng, Kaisar Batu, dan Kaisar Darah pada pedang Dong Fang Yu Yang. Itu berarti bahkan dengan kekuatan tiga Kaisar yang terkonsentrasi pada pedangnya, dia tidak dapat mengalahkan pukulan sederhana Long Chen. Long Chen jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Para ahli dari benua surga bela diri tercengang. Apa yang terjadi pada Long Chen di dalam Starfield Divine World sehingga dia memiliki transformasi seperti itu. Apa yang dia hadapi adalah Heaven Caesar, keberadaan terlarang. Yang terakhir telah memusatkan kekuatan tiga Kaisar tetapi masih tidak dapat menerima satu serangan pun dari Long Chen. Karenanya, semua orang tercengang. Apakah kekuatan Heaven Caesar tidak sebesar yang mereka harapkan? Selanjutnya, dari kata-kata mereka sebelumnya, sepertinya Long Chen telah membunuh Dong Fang Yu Yang sekali. Tapi sepertinya itu adalah tiruan. Dong Fang Yu Yang buru-buru mundur saat dia mengambil darah. Namun, tangan Long Chen terulur seperti cakar yang tajam, meraih tinju Dong Fang Yu Yang dan menariknya. Akibatnya, Dong Fang Yu Yang menjerit. Lengannya robek. Dong Fang Yu Yang, kamu hanya bisa bersembunyi di balik rencana jahatmu. Ketika berbicara tentang kekuatan sejati, Anda benar-benar bodoh. Kata-kata Anda bahkan lebih berharga daripada omong kosong. Apakah orang kecil tercelah seperti Anda mengandalkan skema kecil ini untuk menjadi ahli? Anda pasti pernah bermimpi. Pakar sejati diciptakan melalui kekuatan sejati. Untuk menggunakan kata-kata lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak ada artinya. Long Chen mencibir dan melambaikan tangannya. Lengan yang robek kemudian meledak dan Long Chen bergerak ke arah Dong Fang Yu Yang sekali lagi. Hei hei, itu hanya apa yang saya katakan. Setidaknya dia ingat kata-kata itu. Orang tua itu tersenyum, senang. Setelah kehilangan lengan, Dong Fang Yu Yang terbang kembali, mencoba menghubungi ahli lain dari keluarga Dong Fang. Dia memohon bantuan. Para ahli keluarga Dong Fang itu juga menyerbu untuk menyelamatkannya. Namun, ruang bergetar, mengungkapkan penghalang biru di sekitar pintu spasial, memisahkan Dong Fang Yu Yang dari para ahli lain dari keluarga Dong Fang. Tembok dunia masih ada. Tidak mungkin memasuki ruang itu. Petik 2. Gerbang dunia masih perlahan menutup. Hanya setelah sepenuhnya tertutup, ruang itu akan dibuka. Oleh karena itu, Dong Fang Yu Yang terlempar ke belakang oleh tembok dunia, memungkinkan Long Chen meraih lengannya yang lain dan merobeknya. Long Chen kemudian menendang perut Dong Fang Yu Yang, mengirimnya terbang dan menyebabkan perutnya runtuh. Lebih banyak darah diretas. Sebagai perampas surga, kamu seharusnya bertahan sampai kamu mencapai titik mengendalikan dunia ini. Dalam hal kekuatan bela diri, kamu bukan tandinganku. Dalam hal kecerdasan, Anda idiot. Selain berhasil mencapai tingkat kehinaan baru, Anda bukan apa-apa. Petik 2. Lengan lain di tangan Long Chen juga meledak. Setelah itu, dia mulai maju ke arah Dong Fang Yu Yang selangkah demi selangkah. Dong Fang Yu Yang terus meretas darah. Kedua lengannya telah robek, dan darah telah mengubah jubah putihnya menjadi merah. Wajahnya yang tampan sekarang berubah dalam kepahitan dan ketakutan. Dia mengatupkan giginya. Di Starfield Divine World, dia mengalami pertemuan kebetulan yang memungkinkan dia untuk membuat pengganti dengan kekuatan yang sama persis dengan tubuh aslinya. Pengganti seperti itu sangat langka. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa pengganti ini benar-benar akan dihancurkan oleh Long Chen. Saat itu, dia mengalami trauma. Beruntung itu adalah penggantinya dan bukan tubuh aslinya, atau dia sudah mati. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen membuatnya takut. Selama ini, dia telah bersembunyi di Starfield Divine World, bahkan tidak berani pergi mencari harta karun. Dia berpikir bahwa sekarang dia telah meninggalkan dunia bintang bidang surgawi, dia akan aman. Namun, dia tidak menyangka Long Chen akan memanfaatkan momen ini ketika tembok dunia belum memudar untuk menyerangnya. Serangan Long Chen mengandung kekuatan mengerikan yang menekan energi inti Tau Surgawi dan Dong Fang Yuyang. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembuhkan. Setelah kehilangan kedua tangannya, dia tampak sangat kecil bagi Long Chen yang mendominasi. Melihat Long Chen berjalan ke arahnya seperti dewa kematian, dia tenggelam dalam ketakutan. Feng Fei, Ye Ming, Peripil, Ayo selamatkan aku. Kami adalah sekutu. Tidak ada satu bola cahaya pun yang menanggapinya. Kamu bisa berteriak sampai tenggorokanmu patah. Bola-bola cahaya itu berisi berkah terakhir dari Starfield Divine World. Selain saya, tidak ada orang lain yang mau menyerahkan berkah itu untuk menjaga Anda, Cibir Long Chen. Dia melangkah menuju Dong Fang Yuyang. Di luar tembok dunia, kepala keluarga Dong Fang mulai memohon pada Ye Liang Chen untuk campur tangan. Bagaimanapun, keluarga Dong Fang telah memberikan nasib mereka kepada keluarga Ye, menjadi bawahan mereka. Ye Liang Chen kemudian mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak, Long Chen, lepaskan Dong Fang Yuyang, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Ledakan. Tubuh Dong Fang Yuyang meledak. Membawa kepalanya, Long Chen berbalik untuk melihat Ye Liang Chen. Dari lubang keparat mana kau memanjat. Suasana hati saya tidak terlalu baik, jadi jangan mencoba mengadili kematian hari ini. Petik 2 Bab 2553 tak kenal takut. Long Chen melihat melalui tembok dunia pada pria sedingin es dan arogan yang telah mengatakan hal bodoh seperti itu padanya. Long Chen tidak tahu siapa dia, tetapi hanya dengan melihatnya membuat amarahnya berkobar. Untuk beberapa alasan, entah itu ekspresinya, suaranya, atau gerakannya, semuanya mengandung rasa kebencian pada mereka. Jika dia bertemu orang seperti itu secara normal, dia akan mengabaikannya begitu saja. Tetapi dengan kemarahannya yang membara begitu kuat, dia secara alami tidak sopan. Saat basis kultifasi Long Chen meningkat, kendalinya atas emosinya semakin buruk. Meskipun benar-benar menekan Dong Fang Yu Yang, pada dasarnya melampiaskan amarahnya, amarahnya semakin memburuk. Pada saat ini, adegan pertempuran di depan pohon induk muncul kembali di benaknya. Dia melihat Dong Fang Yu Yang mengancamnya dengan Ye Ling Shan. Senyum sinisnya terlihat jelas di benaknya. Long Chen memiliki keinginan untuk membuat Dong Fang Yu Yang memiliki seratus nyawa, sehingga dia bisa membunuh mereka satu per satu. Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan amarahnya. Sebagai balasan atas ancaman Ye Ling Shan, Long Chen langsung menunjukkan kepala Dong Fang Yu Yang padanya. Selamatkan aku, teriak Dong Fang Yu Yang. Ini bukan pengganti tetapi tubuh aslinya. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan teror. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang untuknya. Sekarang dia merasakan sesuatu yang baru, dan dia bahkan lebih takut mati daripada murid biasa. Suaranya dipenuhi dengan nada isak tangis. Itu membuat para ahli lain semakin memandang rendah dirinya. Ini adalah jenius surgawi yang tiada taranya. Seorang penakluk surga. Di depan kematian, dia menjadi pengecut. Bahkan seorang murid biasa tidak akan bertindak seperti ini. Tidak ada yang tahu masalah apa yang Dong Fang Yu Yang ciptakan di Starfield Divine World, tetapi karena Long Chen sangat membencinya, dia pasti tidak melakukan sesuatu yang baik. Karena dia berani melakukan hal itu, dia harus menerima konsekuensinya. Sekarang, dia berada di tangan Long Chen, berteriak dan meratap. Alih-alih menyelesaikan kesulitannya, itu hanya membuatnya menjadi bahan tertawaan sebelum kematiannya. Pada hari seseorang melangkah ke jalur kultifasi, mereka harus menghadapi kematian. Bahkan murid biasa mengerti ini. Namun, Dong Fang Yu Yang sebenarnya adalah seorang pengecut. Di sisi lain, Long Chen tidak menunjukkan kesopanan bahkan kepada tunas soverein dari keluarga surgawi. Inilah yang dimaksud dengan mendominasi. Long Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun terhadap siapapun. Ye Liang Chen berteriak, Berat, Kaulah yang mencari kematian. Jangan berpikir bahwa seorang sandera akan melindungi Anda. Biarkan saya memberitahu Anda, Anda adalah orang yang menghujat kami di jalan imemorial. Aku, Ye Liang Chen, punya 10 ribu cara untuk membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika kamu mengerti, maka cepatlah dan jadi itu kamu. Long Chen tiba-tiba menyadari mengapa suaranya begitu akrab. Saat itu, ketika Yue Xiaokian telah menjalani kesengsaraan di jalan imemorial, langit telah terbelah, dan empat orang yang tidak disukai tampaknya mengalami kesengsaraan mereka sendiri, melibatkan Yue Xiaokian dan hampir membuatnya terbunuh. Pada saat itu, Long Chen telah meminta mereka untuk memperlambat, tetapi mereka berempat sangat arogan dan tidak peduli dengan hidup atau mati Yue Xiaokian. Oleh karena itu, Long Chen sangat marah dengan itu. Begitu Yue Xiaokian melewati kesengsaraannya, melihat keadaannya yang berdarah, Long Chen langsung memulai kesengsaraannya sendiri, bahkan menyerang kesengsaraannya untuk memperkuatnya. Itu telah menyebabkan mereka berempat gagal dalam kesusahan mereka, dan mereka telah melarikan diri. Bahkan setelah bertahun-tahun, Long Chen tidak melupakannya. Ketika dia melihat Zhao Ritian, ingatan itu telah dipicu. Di antara keempatnya, Ye Liang Chen lah yang memberinya kesan terdalam. Di dunia ini, satu-satunya yang suaranya bisa membuat Long Chen ingin menamparkan mereka sampai mati mungkin adalah Ye Liang Chen. Melihat realisasi tiba-tiba Long Chen, semua ahli terdiam. Monster macam apa dia? Setelah membuat dendam yang begitu dalam dengan seseorang, dia benar-benar melupakan mereka. Ketika Long Chen berada di jalur imemorial, dia tidak lebih dari seorang pemula kultivasi. Namun, dia benar-benar berhasil menyinggung empat kecambah soverein di negara bagian itu. Kemampuan semacam itu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, gerbang dunia perlahan tertutup. Kekosongan bergetar dan berderit, sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Bola cahaya itu juga semakin terang, membuat sosok yang tidak jelas terlihat lebih jelas, mengungkapkan penampilan aslinya. Sekarang, Ye Liang Chen sangat marah. Keluarganya telah memberitahunya bahwa mereka menganggapnya sebagai bawahan yang kuat. Itu adalah perampas surga. Selama Dongfang Yu Yang bersedia membuat kontrak spiritual dengannya, Dongfang Yu Yang akan menjadi pengikut abadinya. Alasan keluarga Dongfang melakukan ini adalah karena mereka tidak punya pilihan. Kepala keluarga Ye secara pribadi datang kepada mereka. Jika keluarga Dongfang menolak, keluarga Ye akan memusnahkan mereka. Yang perlu dilakukan keluarga Ye hanyalah mengumumkan status Dongfang Yu Yang, dan kemudian keluarga Dongfang akan musnah dalam semalam. Satu-satunya alasan mereka tidak melakukan kontrak spiritual sebelumnya adalah karena Dongfang Yu Yang telah memasuki Starfield Divine World, sementara Ye Liang Chen belum pernah berada di Martial Heaven Continent sebelumnya. Mereka harus menunggu sampai Dongfang Yu Yang kembali untuk membuat kontrak. Namun, kontrak yang mereka diskusikan bersifat dua sisi. Dongfang Yu Yang harus setia kepada Ye Liang Chen dan tidak pernah mengkhianatinya, tetapi Ye Liang Chen juga terikat. Jika Dongfang Yu Yang meninggal, jiwanya akan menerima pukulan berat. Hanya karena syarat kedua, keluarga Dongfang bersedia menjadikan Dongfang Yu Yang Ye Liang Chen sebagai bawahan. Ini akan menghubungkan kedua keluarga bersama-sama, jadi itu adalah hal yang baik bagi mereka. Adapun keberadaan Heaven Caesar, bahkan untuk keluarga Ye, itu sangat mengejutkan. Investigasi acak entah bagaimana menemukan beberapa keanehan tentang Dongfang Yu Yang, dan penyelidikan yang lebih dalam telah mengungkapkan rahasia yang mengejutkan ini. Jika Heaven Caesar bisa dibangkitkan, mereka pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Itulah mengapa keluarga Ye akan langsung datang untuk memaksa keluarga Dongfang untuk tunduk. Ye Liang Chen telah menantikan bawahan baru ini. Sebagai seorang ahli, memiliki ahli tertinggi lainnya sebagai bawahan adalah semacam kemuliaan. Itu bahkan lebih baik daripada memiliki tunggangan yang kuat. Itulah sebabnya Ye Liang Chen dengan tulus ingin melindungi Dongfang Yu Yang. Tapi Long Chen tidak peduli tentang itu. Long Chen, jangan salah paham. Melepaskannya adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Begitu tembok dunia memudar, Anda akan mengalami kematian yang menyedihkan, kata Ye Liang Chen dengan sinis. Betapa bodohnya. Jika Anda tahu bahwa saya Long Chen, mengapa Anda mengancam saya? Long Chen mencibir. Dia mengirim kepala Dongfang Yu Yang terbang menuju salah satu bola cahaya. Ling Shan, ini dia. Bola cahaya itu menjadi redup, memperlihatkan Ye Ling Shan. Matanya terbang terbuka. Setelah itu, pedang Ye Ling Shan keluar dari sarungnya. Cahaya dingin menebas. Tidak. Sayangnya, hanya dengan kepala dan kekuatannya yang ditekan oleh Long Chen, Dongfang Yu Yang hanya bisa menyaksikan pedang Ye Ling Shan jatuh ke atasnya. Kepalanya kemudian meledak, bahkan dengan Yuan spiritnya dimusnahkan. Yu Yang. Kepala keluarga Dongfang menjerit menyayat hati. Dongfang Yu Yang telah meninggal. Pedang Ye Ling Shan telah memusnahkan semua harapan bagi keluarga Dongfang. Ledakan. Pada saat ini, gerbang dunia akhirnya terbanting menutup. Bola cahaya di sekitar semua orang terbuka, dan dinding dunia memudar. Long Chen, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ye Ling Shan meraung. Mata ketiganya tiba-tiba terbuka. Semua orang langsung memikirkan tetua kura-kura dari ras iblis laut yang telah terluka oleh serangan aneh ini. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan pukulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tinjunya. Itu adalah tinju yang sama yang telah menghancurkan pertahanan Dongfang Yu Yang. Sementara pada awalnya sepertinya dia tidak menyerang apa-apa selain udara, ketika pukulannya mencapai ujungnya, mereka melihat bilah tajam yang dipenuhi bintang muncul dan menyerang tinju Long Chen. Ledakan. Kekosongan meledak dan pecahan cahaya bintang terbang di udara. Riak besar menyebar, menyebabkan kekosongan runtuh kemanapun mereka pergi. Jika kamu ingin membalas dendam, maka datanglah. Selama Anda tidak takut mati itu. Armor Pertempuran Bintang 6, Petik 2 Raungan marah Long Chen datang dari dalam riak-riak keras itu. Mustahil untuk melihatnya, tetapi tiba-tiba terasa seolah-olah dunia menjadi lebih berat dan kemudian lebih ringan. Semua orang merasa seperti batu raksasa telah menghancurkan mereka, dan saat mereka melawan, batu itu menghilang. Mereka mulai melayang ke langit. Semua orang terkejut, jenis domain apa ini, itu sangat aneh. Namun, sebelum mereka terbiasa dengan cahaya baru ini, angin astral yang menakutkan menyebar. Semua orang secara naluriah memanggil manifestasi mereka untuk memblokir angin astral ini. Mereka menatap kaget. Pada saat ini, mereka melihat sosok dengan cincin dewa raksasa. Kenam warna itu seperti langit, sedangkan enam bintang itu seperti bumi. Longchen muncul seperti penguasa dunia, dengan pilar cahaya keluar darinya, menghancurkan awan. Senja gelap yang menutupi benua surga bela diri terhempas, memperlihatkan bintang-bintang. Bintang-bintang itu seperti laut yang memantulkan langit. Di bawah kubah langit ada satu orang dan satu cincin surgawi. Ketika enam bintang berputar, cincin surgawi mengguncang alam semesta. Tepat pada saat ini, sesosok diam-diam muncul di belakang Longchen. Oleh karena itu, Ku Jianying buru-buru berteriak, Longchen, hati-hati. Semua orang terkejut menemukan bahwa salah satu tetua iblis laut kura-kura telah menyerang. Menggunakan duri aneh di tangannya, dia menikam ke arah punggung Longchen. Penampilannya yang tiba-tiba sangat aneh, karena tidak mungkin untuk merasakannya. Dia tersenyum sinis. Namun, tepat pada saat itu, sosok Longchen menghilang. Ketika tetua melihat bahwa apa yang dia tusuk tidak lebih dari bayangan, ekspresinya menegang. Mati, aku akan mengirimmu untuk menemui tuan mudamu. Suara Longchen terdengar di belakangnya, dan tinjunya mendarat tepat di kulit kura-kura. Ledakan. Cangkang kura-kura meledak dan kabut berdarah memenuhi udara. Seorang ahli di atas alam Netterpasej telah terbunuh dalam satu pukulan di depan tatapan terkejut semua orang. Bab 2554 Surga Penggabungan Alam Mata yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke Longchen, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Seorang ahli di atas Netterpasej baru saja terbunuh dalam satu pukulan. Fakta bahwa Ye Liangchen mampu melukai ahli itu secara diam-diam telah mengejutkan mereka. Tapi Longchen bahkan lebih dibesar-besarkan, menghancurkannya dengan satu pukulan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Mereka hanya bisa menatap saat kabut berdarah itu jatuh dan menyebar. Itu adalah kecemerlangan terakhir dari seorang ahli di atas Netterpasej. Itu sangat cerah dan spektakuler. Bulu Surgawi Taois menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata, ras iblis laut memiliki ingatan jangka pendek. Ye Liangchen tidak membunuh orang itu, malah melukainya sebagai peringatan. Dia tidak menyadari bahwa kecambah Soverein memiliki kekuatan untuk bertarung melintasi alam. Jika dia tidak waspada, mereka bisa membunuhnya. Setelah itu, dia ingin menggunakan keunggulan ranahnya untuk mengelabui Indra Longchen dan menangkapnya. Menimbang bahwa dia menekan auranya, meskipun ras kura-kura berspesialisasi dalam pertahanan, dia tidak dapat menahan serangan dari Longchen. Bahkan sepuluh nyawa pun tidak akan cukup. Melalui penjelasan Taois Heavenly Vader, semua orang menyadari bahwa dia telah sia-sia mencoba menangkap Longchen. Mengingat kekuatan penuhnya telah ditekan, dapat dimengerti bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu pukulan. Penatua kura-kura lainnya tiba-tiba mulai bersinar, dan cahaya itu mengubah energi dao surgawi dunia. Itu menjadi asing, seolah-olah energi surgawi dao sekarang telah memberikan diri mereka kepada seorang master. Setelah itu, tetua kura-kura meraung dan menyerang Longchen. Hukum langit dan bumi dikompresi di bawah telapak tangannya, dan rune warna-warni menyelimutinya. Rune itu mengandung energi logam, kayu, air, api, dan bumi. Di dunia ini, tidak ada yang mampu mengendalikan begitu banyak energi yang berbeda pada saat yang sama karena energi yang berbeda akan saling menekan. Satu slip akan langsung menyebabkan serangan balasan. Namun, telapak tetua kura-kura ini jelas tertutup oleh energi itu. Faktanya, energi-energi itu tampaknya mendukungnya atas kemauan mereka sendiri. Akibatnya, kekosongan bergemuruh dan gambar telapak tangan besar muncul, menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, bumi mulai tenggelam. Telapak tangan ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah. Ini adalah kekuatan mereka yang berada di atas nether passage. Dengan lambayan tangannya, semua tahu dipanggil. Itu adalah satu dengan kehendak langit dan bumi. Bagaimana orang bisa memblokir telapak tangan ini? Teriakan kaget terdengar. Kematian penatua lain dari ras iblis laut telah membuat marah penatua kura-kura ini. Dalam kemarahannya, dia langsung melepaskan serangan kekuatan penuh, tidak peduli tentang hidup atau mati Long Chen. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan mengamuk ini, Long Chen hanya mendengus. Dia kemudian melepaskan telapak tangannya sendiri. Apakah dia sudah gila? Semua orang terkejut. Long Chen pasti gila menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan Kedua telapak tangan itu bertabrakan, mengguncang tanah dan bintang-bintang, tetapi ledakan hebat yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Ruang di sekitar Long Chen dan yang lebih tua tertutup retakan hitam. Riak hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar mereka. Dalam masa kekacauan itu, Long Chen tampak benar-benar tanpa emosi, sementara tetua kura-kura dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan ketika Rune menyala di cangkangnya dan pembulu darah di lengannya menonjol, dia tidak bisa mengguncang Long Chen. Kedua energi mereka terkonsentrasi pada satu titik, dan riak hitam terus berkedip di sekitar mereka, memancarkan tekanan yang menakutkan. Dia benar-benar memblokirnya. Rahang jatuh. Long Chen dapat menerima serangan kekuatan penuh dari seorang ahli di atas Neter Passage, dan tampaknya tanpa usaha apapun. Menggunakan energi dunia untuk menebus perbedaan di alam. Betapa mengejutkannya. Bulu surgawi Taoise bergumam pada dirinya sendiri, menganggup memuji. Dari semua orang yang hadir, mungkin hanya dia yang bisa melihat bahwa kekuatan Long Chen saat ini berasal dari energi dunianya. Setelah mencapai Heaven Stage of Neter Passage ke-12, Long Chen akhirnya belajar bagaimana mengendalikan energi dunianya dengan sempurna. Dia sekarang tahu bagaimana menghubungkan ruang astralnya dengan Six Star Battle Armor-nya. Ini tidak hanya memungkinkan kekuatannya melambung, tetapi juga memberinya kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kekuatan itu. Selanjutnya, di benua surga bela diri, dia jelas merasa bahwa tidak ada lagi beban untuk memanggil armor pertempuran bintang 6. Meskipun masih ada beberapa rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, itu tidak sama dengan di Starfield Divine World ketika dagingnya benar-benar meledak darinya. Salah satu alasannya adalah karena peningkatan wilayahnya, tetapi alasan lain tampaknya adalah bahwa hukum benua surga bela diri lebih cocok dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Dalam keadaan ini, Long Chen bahkan tidak perlu mengeluarkan energi kehidupan dari pohon iblis kilin surgawi. Dia bisa mempertahankan keadaan ini dengan mudah, mengisinya dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen menghadapi sesepuh ras iblis laut. Rune hitam berputar di sekitar mereka, memancarkan suara yang merobek ruang. Meskipun tidak ada yang mendekati medan perang, mereka masih bisa merasakan kekuatan apokaliptik yang terkandung di dalam rune hitam itu. Setelah beberapa saat, Long Chen menyipitkan matanya dan melihat tanda hitam di sekitarnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Saya mengerti. Untuk menjadi satu dengan roh dunia untuk mengendalikan hukum, menggunakan hidup dan mati untuk bergabung ke dalam tao surgawi. Dugaan saya adalah bahwa alam berikutnya disebut alam penggabungan surga. Ketika nama ranah penggabungan surga keluar dari mulut Long Chen, Ku Jianying, lelaki tua itu, dan para ahli lain dari generasi senior berkedut. Pada saat ini, kekosongan di langit terkoyak, dan pedang hitam raksasa tanpa ampun menebas ke arah Long Chen. Ini sudah berakhir. Ku Jianying dengan pahit menutup matanya. Long Chen tidak pernah pintar di sekitarnya. Mengapa dia harus cukup pintar untuk menebak nama alam ini? Ini adalah nama terlarang. Orang pertama di setiap generasi yang meludahkannya akan menghadapi murka surga. Di setiap generasi, beberapa orang meninggal karena mulut mereka terlalu longgar. Kali ini, Long Chen. Pada saat itu, dunia membeku dan tidak ada yang bisa bergerak. Energi surgawi dao membanjiri udara, dan orang-orang hanya bisa menyaksikan pedang hitam itu jatuh. Pedang hitam itu berisi kekuatan surga dan mewakili kehendak dunia. Di depannya, orang-orang tampak tidak penting, dan mereka bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Ini adalah kekuatan yang memicu keputus asaan. Ini adalah murka surga. Jika tau surgawi ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Jadi ketika Long Chen mengatakan nama ranah penggabungan surga, hati semua orang menjadi dingin. Pada saat ini, pedang hitam menebas, dan Long Chen serta tetua kura-kura dimakan olehnya. Akibatnya, sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah tempat pedang hitam itu jatuh. Bahkan dinding lubang ini menjadi hitam, memancarkan aura destruktif. Berengsek, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kutukan Long Chen terdengar dari dalam lubang hitam itu, mengejutkan semua orang. Mereka melihatnya aman dan sehat. Amarah surga telah dihindari. Bagaimana mungkin, tidak ada yang bisa lolos dari hal seperti itu. Melihat Long Chen masih berdiri di sana, semua orang tercengang. Ini bertentangan dengan aturan besi. Ku Jianying dan yang lainnya sangat senang melihat ini, terutama Li Tian Xuan. Dia adalah orang yang menyadari bahwa Long Chen kemungkinan besar akan mati bagi Tau Surgawi, sehingga serangan tadi benar-benar menakutkan. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kebetulan aku, Ye Liang Chen, tidak membunuh siapapun tanpa nama. Baru sekarang kamu layak aku bunuh. Ye Liang Chen melangkah maju, muncul di depan Long Chen dalam sekejap dan mengirim tendangan ke wajah Long Chen. Tepat di awal, Ye Liang Chen sudah menggunakan serangan menghina. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tidak peduli dengan Long Chen atau apakah dia hanya mencoba untuk memusuhi dia. Seorang pecundang juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Jika Anda tidak melarikan diri seperti anjing saat itu, Anda sudah lama mati karena kesusahan surgawi. Apakah kamu babi tanpa ingatan? Cibir Long Chen Di hadapan tendangan Ye Liang Chen, Long Chen tidak bergerak untuk menerimanya. Jika dia menerimanya, maka dia akan benar-benar dipermalukan. Sebagai gantinya, dia menjentikan jari, dan lotus kecil berwarna darah terbang ke arah Ye Liang Chen. Itu sangat kecil, seukuran buah lengkeng. Meskipun begitu, itu mengandung kekuatan yang menakutkan, karena lotus mini ini adalah lotus api pemusnahan dunia. Menggunakan darah esensi Long Chen ditambah esensi jiwa Huo Linger sebagai fondasi, itu langsung kental. Ini adalah teknik yang telah dipelajari Huo Linger setelah menyerap segudang api di dalam Starfield Divine World. Meskipun serangan ini tidak memiliki kekuatan penuh dari teratai api pemusnahan dunia, kekuatan membunuhnya bisa dikatakan lebih besar karena waktu castingnya yang singkat. Bahkan seorang ahli puncak bisa terbunuh dalam sekejap jika tertangkap basah. 63 bintang melayang di atas teratai. Ini adalah lotus api pemusnahan dunia bintang 7. Itu sangat kuat karena Huo Linger telah pulih sepenuhnya berkat bantuan pohon induk. Dia bahkan menyerap api neraka karma untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Pada saat ini, Ye Liang Chen terkejut merasakan bahaya besar dari teratai kecil ini. Namun, dia sudah melepaskan tendangannya, dan jika dia menghindar, itu akan membuat dia kehilangan inisiatif. Melihat tidak ada jalan lain di sekitarnya, dia memanggil manifestasinya. Bintang menerangi kosmos. Bidang bintang muncul di belakang Ye Liang Chen. Jutaan bintang itu bahkan tampak memenuhi kubah surga di dalamnya. Ledakan. Kaki Ye Liang Chen menabrak teratai api longchen. Api membentang, melahap langit. Bab 2555 Raja Kera mengaum di sembilan surga. Teratai api meledak dan api membakar dunia. Setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, terbakar. Hukum Tao Surgawi juga bisa dinyalakan. Api macam apa ini? Teriakan kaget terdengar. Hukum api terkandung dalam hukum Tao Surgawi. Dengan kata lain, mereka berada di bawah batasan. Namun, hukum Tao Surgawi di sekitar Ye Liang Chen sekarang terbakar. Api dunia ini tidak mungkin membakar hukum. Satu-satunya kemungkinan adalah, api ini berasal dari dunia yang berbeda, tebak seorang ahli. Nyala api menyebar, memenuhi udara. Di dalam nyala api itu, mereka melihat sesosok dengan cepat mundur. Itu adalah Ye Liang Chen. Ye Liang Chen telah menghancurkan teratai api pemusnahan dunia, tetapi dia sendiri dihempaskan kembali oleh kekuatan ledakannya. Pada saat ini, kaki kanannya diselimuti api, yang hanya perlahan padam setelah beberapa detik. Dia mendengus. Jadi, Anda memiliki beberapa trik. Nyala api ini tidak buruk, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Petik 2 Bintang-bintang di belakang Ye Liang Chen berputar. Seolah-olah dia ada di dalam kosmos. Saat sungai bintang mengalir, energi tak terbatas mengalir ke arahnya. Dengan kekuatan ini, dia bisa menekan api neraka karma yang bisa membakar ahli lainnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa arogansi liar Ye Liang Chen memiliki kekuatan sejati untuk mendukungnya. Berdiri di sana, hukum Tau Surgawi bersujud ke arahnya. Bintang menerangi kosmos. Ini adalah manifestasi dari era abadi, yang telah mencapai peringkat Surgawi dan peringkat 36. Saya tidak menyangka bahwa saya akan melihat manifestasi seperti itu dalam hidup saya, desah bulu Surgawi Taois. Senior, apa yang luar biasa dari manifestasi ini? Tanya Ku Jianying. Telinga semua orang terangkat. Sebenarnya, ada banyak manifestasi berbintang tetapi hanya satu di antara peringkat Surgawi. Namun, itu dibagi menjadi dua nama. Satu disebut bintang menerangi kosmos, sementara yang lain disebut bintang memindahkan kosmos. Yang pertama mengacu pada hukum, yang terakhir mengacu pada kekuasaan. Namun, ini hanyalah legenda yang diturunkan sejak saat itu. Kami hanya akan tahu kebenarannya jika kami terus menonton, kata bulu Surgawi Taois. Pengetahuan senior sangat mengagumkan. Semua orang menghela nafas di dalam. Bulu Surgawi Taois benar-benar eksistensi seperti dewa. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Yang paling ingin tahu dari semuanya, desas-desusnya adalah bahwa basis budidaya Daois Heavenly Feather hanya berada di puncak Netter Passage. Namun, sekarang lebih banyak orang telah mencapai rana itu. Mereka masih tidak dapat merasakan basis kultivasinya. Auranya selalu datar, seolah-olah dia adalah manusia fana yang tidak tahu cara berkultivasi. Namun, itu juga terasa seperti ahli tertinggi yang telah memahami, hidup, mati, dan samsara. Mustahil untuk melihat menembus dirinya. Namun, apapun basis kultivasinya, posisi, karakter, dan pembelajarannya selalu sangat mengagumkan dan terhormat. Itulah mengapa provokasi kepala keluarga Dongfang terhadapnya telah menarik kemarahan banyak orang. Dengan penjelasan dari Daois Heavenly Feather ini, semua orang menatap erat kedua orang di langit. Pertarungan di level ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terjadi sekali dalam beberapa generasi, jadi mereka harus mengawasi dengan cermat. Kenangan itu akan menjadi pengalaman berharga bagi keturunan mereka. Dua orang berdiri di udara, satu dengan sungai bintang di belakangnya dan yang lainnya dengan cincin surgawi. Keduanya berkobar dengan niat membunuh. Ye Liang Chen, kali ini kamu mencuri petunjuk, tetapi jika kamu tidak bisa menanganinya dalam waktu yang hanya memakan waktu sebatang dupa, aku harus bergerak, kata Jiang Wu Chen dengan dingin. Dia satu langkah lebih lambat dari Ye Liang Chen, tetapi mengingat statusnya, tidak mungkin dia akan menyerang sekarang. Dua kecambah Soverein menyerang orang yang sama. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan, itu akan dianggap kehilangan muka. Dia kemudian akan berubah menjadi bahan tertawaan keluarga surgawi. Dia tidak bisa ikut campur. Karena itu, dia memberi Ye Liang Chen peringatan. Waktu yang berharga sebatang dupa. Apakah Anda memandang rendah saya atau melebih-lebihkan dia? Jika saya ingin membunuhnya, itu tidak akan membutuhkan usaha sedikit pun. Ye Liang Chen tiba-tiba terganggu oleh sebuah tangan yang menjangkau kehampaan. Itu berayun dalam lengkungan yang indah untuk menyerang wajahnya yang arogan. Segera, wajah Ye Liang Chen terdistorsi dari tamparan itu. Cahaya bintang-bintang di sekitar wajahnya hancur, dan dia menembak kembali dengan jeritan tajam, membanting ke tanah. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan retakan raksasa menyebar jauh ke kejauhan. Baru sekarang sosok Long Chen muncul kembali. Aku sudah muak dengan tindakanmu yang tidak berubah. Jangan buang kata-kata. Siapapun yang ingin membunuhku bisa datang padaku bersama-sama. Kapan aku pernah takut pada siapapun? Teriak Long Chen, suaranya dipenuhi dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Suatu saat, Ye Liang Chen tampak sangat mendominasi, tetapi pada saat berikutnya, dia dikirim terbang dengan tamparan ke wajahnya. Selanjutnya, Long Chen benar-benar sangat cepat. Gerakannya tampak seperti teleportasi karena tidak ada riak sedikitpun di luar angkasa. Teleportasi hanyalah pepatah untuk semacam transportasi instan. Di benak kebanyakan orang, teleportasi adalah hasil dari mendorong kecepatan ke puncak, membuatnya terlihat seperti gerakan instan. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Sama seperti formasi transportasi, teleportasi diperlukan untuk melipat dunia. Dengan menemukan simpul spasial yang benar dan menghitung posisi secara akurat, dimungkinkan untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Perbedaannya adalah tidak peduli seberapa cepat Anda, Anda harus mengumpulkan energi. Itu akan memberi tanda kepada lawan Anda bahwa Anda akan bergerak. Di sisi lain, teleportasi sejati dikatakan hanya mungkin bagi mereka yang berada di atas nether passage. Di alam penggabungan surga, mungkin beberapa orang dapat bersentuhan dengan kedalaman ruang. Penatua kura-kura yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke Long Chen telah menggunakan semacam seni teleportasi untuk menangkap Long Chen lengah. Namun, pada saat itu, orang tidak sempat dikejutkan oleh teknik itu sebelum dia dibunuh oleh Long Chen. Kematian seorang ahli penggabungan surga telah menyebabkan orang mengabaikan teknik teleportasinya. Oleh karena itu, sekarang Long Chen juga menggunakan teknik teleportasi untuk menyerang Ye Liang Chen, semua orang tercengang. Setelah itu, Long Chen menghilang sekali lagi, muncul kembali di depan Jiang Wu Chen. Dia dengan mulus menamparkan wajah Jiang Wu Chen juga, membuatnya terbang. Apa? Long Chen telah menamparkan wajah dua kecambah soverein. Dia benar-benar menantang surga. Karena kecepatan Long Chen sangat cepat, dia tampak seperti hantu, dan bahkan dua kecambah soverein tidak bisa menghindari tamparannya. Bagaimana bisa ada teleportasi di alam Netter Passage? Tuntut seorang tetua dari vaksin netral, tertegun. Dia adalah seorang penatua yang telah mencapai tingkat yang disebut fosil hidup. Basis kultivasinya juga telah mencapai ranah penggabungan surga. Namun, karena dia telah mencapai ranah ini, dia sangat terkejut. Bahkan di antara mereka yang bisa mencapai ranah penggabungan surga, tidak semua orang bisa memahami seni teleportasi. Penatua ini tahu bahwa seni teleportasi penatua kura-kura adalah hasil dari seni teleportasi yang menyatu dengan kemampuan surgawi bawaannya. Itu bukan seni teleportasi murni. Namun, apa yang digunakan Long Chen jelas merupakan seni teleportasi murni. Jika seseorang sekuat sesepu ini hanya bisa memahami sedikit pemahaman dangkal tentang teknik seperti itu, bagaimana Long Chen bisa menggunakannya dengan bebas? Itu tidak bisa dipercaya. Alam penggabungan surga mengacu pada menjadi satu dengan Tao Surgawi. Pada tingkat itu, Anda harus dapat mengendalikan hukum ruang dan ruang karena mereka adalah bagian dari Tao Surgawi. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda harus menunggu sampai alam penggabungan surga untuk mengontrol ruang. Selama Anda memiliki domain yang Anda kendalikan secara mutlak, Anda dapat melakukan hal yang sama, kata Taois Heavenly Feather. Setelah mendengar ini, sesepu membungkuk ke arah bulu surga Witaois. Terima kasih banyak telah menjernihkan kebingungan, junior ini terlalu bodoh. Bahkan dalam domain manifestasi saya, saya tidak dapat mencapai teleportasi. Penatua itu sebenarnya menyebut dirinya junior di depan bulu surga Witaois. Oleh karena itu, seluruh pemandangan tampak seperti seorang lelaki tua yang membungkuk ke arah seorang wanita muda. Bulu surga Witaois menggelengkan kepalanya. Meskipun dunia manifestasi dapat dianggap sebagai semacam domain, manifestasi masih merupakan manifestasi. Ini bukan dunia sejati karena hukum di dalamnya tidak lengkap. Selanjutnya, ketika dilepaskan, itu akan berbenturan dengan hukum benua surga Beladiri. Secara alami, tidak ada cara untuk mengendalikan sepenuhnya hukum tata ruang untuk berteleportasi. Apa yang digunakan Longchen untuk berteleportasi bukanlah manifestasinya tetapi kekuatannya sendiri. Petik 2 Setelah itu, sesepuh tiba-tiba menyadari dan membungkuk dalam-dalam ke arah Taois Heavenly Fader untuk mengucapkan terima kasih. Ledakan Bumi meledak, dan dua sosok menyerbu ke arah Longchen pada saat yang sama. Aku akan membantaimu. Baik Ye Liangchen dan Jiang Wuchen meraung pada Longchen. Pada saat yang sama, Jiang Wuchen memanggil manifestasinya, dan raungan mengamuk terdengar saat dunia menjadi gelap. Manifestasi Jiang Wuchen adalah kerah hitam mengjulang yang memukul dadanya dengan tinjunya, mengeluarkan raungan keras. Dengan setiap detak dadanya, dunia bergidik. Setiap ketukan membuat orang merasa seperti jantung mereka sendiri akan keluar dari dada mereka. Manifestasi lain dari era abadi, Raja Krameng Aum di sembilan surga, peringkat 33 pada peringkat manifestasi surgawi, kata bulu surgawi Taois. Semua orang terkejut. Manifestasi Jiang Wuchen bahkan lebih tinggi dari Ye Liangchen. Mungkinkah dia lebih kuat dari Ye Liangchen? Saat dua kecambah Soverein menyerang Longchen pada saat yang sama, kekuatan mereka menyebabkan dunia berubah warna. Dua manifestasi pada tingkat peringkat surgawi mengamuk. Saat ini, semua ahli yang hadir telah mundur, takut terseret ke dalam arus yang menakutkan ini. Prajurit Dragonblood berdiri di udara, mengepalkan tinju mereka. Mereka tahu bahwa bos mereka menunjukkan kekuatan dengan menantang dua kecambah Soverein sekaligus. Longchen telah mengatakan bahwa Dragonblood Legion saat ini telah dipaksa ke titik tidak bisa kembali. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus melancarkan serangan balik. Mereka harus secara paksa membuka jalan hidup dalam gelombang yang kacau. Oleh karena itu, darah prajurit Dragonblood sudah lama mendidih. Mereka bersiap untuk pertempuran besar. Sebagai pemimpin mereka, Longchen tidak bisa mundur. Menghadapi dua kecambah Soverein, dia merentangkan tangannya. Ledakan Ketiga sosok itu bentrok bersama pada saat yang sama, melepaskan ledakan cahaya surgawi. Bab 2556 membantu Anda keluar Cahaya yang menyilaukan adalah hasil dari ledakan rune warna-warni. Mereka memancarkan cahaya menyilaukan seperti matahari. Ketika cahaya perlahan memudar, adalah mungkin untuk melihat tiga sosok samar di dalamnya. Dari garis besar umum mereka, adalah mungkin untuk mengetahui siapa mereka. Tubuh raksasa Jiang Wuchen membuatnya sangat mudah dikenali, tetapi sosok Ye Liangchen dan Longchen tidak begitu mudah untuk dibedakan. Namun, karena dua dari mereka menyerang satu orang, orang di tengah pasti Longchen. Apa yang terjadi dengan Longchen? Bagaimana dia bisa memblokir serangan dua kecambah Soverein sendirian? Semua orang terkejut melihat ini. Tampaknya Longchen telah mengalami transformasi surga di dunia surgawi Starfield. Tiga orang bentrok satu sama lain, dan energi mengamuk terus-menerus meledak dari telapak tangan mereka, meledak seperti pisau tajam, merobek-robek kekosongan di sekitar mereka. Merusak. Longchen tiba-tiba meraung. Pada saat ini, cincin surgawi enam warnanya berputar dengan cepat, dan kekuatan meledak dari telapak tangannya seperti gunung berapi. Dengan ledakan terakhir, Jiang Wuchen dan Ye Liangchen dipukul mundur. Jiang Wuchen mundur empat langkah, setiap langkah menyebabkan kekosongan pecah seperti es. Sementara itu, tanah di bawahnya meledak, tidak mampu menahan kekuatan itu. Adapun Ye Liangchen, dia langsung dikirim terbang. Manifestasinya bergidik, berusaha menstabilkannya tetapi gagal. Bahkan satu lawan dua, Longchen bisa memaksa lawannya mundur. Dia sebenarnya memiliki keunggulan melawan dua kecambah Soverein. Long Aotian terkejut, tidak menyangka Longchen begitu kuat. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak mungkin pertempuran ini akan berakhir dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Longchen baru saja menamparkan wajah dua kecambah Soverein. Tidak mungkin mereka bisa berbaring seperti itu. Bahkan orang biasa tidak akan bisa menerima penghinaan seperti itu, apalagi kecambah Soverein yang sombong seperti Ye Liangchen dan Jiang Wuchen. Pada saat ini, Ye Liangchen dan Jiang Wuchen pucat pasi, niat membunuh meledak dari mereka. Ye Liangchen berteriak, minggir. Aku akan membunuhnya. Dia milikku, Anda nyahlah. Jiang Wuchen mengulurkan tangan dan meraih kapak raksasa di belakangnya. Meskipun kapak belum menyerang, aura tajamnya telah menembus kekosongan. Jiang Wuchen sangat marah sekarang. Tamparan Longchen sangat memalukan, membuatnya merasa seperti menjadi gila. Ledakan. Jiang Wuchen seperti binatang ajaib liar yang menyerang Longchen. Dia memegang kapaknya, yang merupakan benda suci dengan sejarah yang sangat kuno. Auranya yang ganas menyebabkan gemuruh yang membuat orang merasa jiwa mereka akan melarikan diri. Kamunya, hidupnya adalah milikku. Ye Liangchen juga menyerang dan pedang muncul di tangannya. Pedangnya memiliki pola bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang itu, seolah-olah jutaan bintang telah terkondensasi di dalamnya. Kamu ingin membunuhku, hanya kalian berdua. Longchen mendengus dan Evil Moon muncul di tangannya. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Ye Liangchen yang menyerang dan melepaskan tebasan. Apa? Serangan Longchen identik dengan serangan Ye Liangchen. Pedangnya menebas kepala lawannya seperti pedang Ye Liangchen. Tidak ada tipuan atau tipuan. Longchen benar-benar menjalani pertukaran bunuh diri dengan Ye Liangchen. Apakah Longchen mencoba memaksanya untuk mengubah gerakan di tengah jalan? Ye Liangchen berkedut. Ini jelas merupakan upaya untuk memaksanya menyerah dan mundur, yang akan memungkinkan Longchen untuk mengambil inisiatif. Akibatnya, Ye Liangchen memutar pedangnya. Dia tidak punya pilihan selain beralih ke pertahanan karena dia tidak percaya diri untuk memblokir serangan Longchen dengan sesuatu yang lain. Evil Moon kemudian menebas pedang Ye Liangchen dengan keras, membuatnya mundur beberapa langkah. Satu melepaskan serangan kekuatan penuh, sementara yang lain dipaksa untuk beralih teknik di tengah jalan. Ye Liangchen secara alami dirugikan. Yang paling mengejutkan, dia menyadari bahwa sebagian dari kekuatannya disedot oleh Longchen. Bagaimana mungkin? Ye Liangchen merasa ini sulit dipercaya, karena energi astralnya berasal dari manifestasinya. Hanya dia yang bisa mengendalikan kekuatan ini. Jika ada orang lain yang mencoba menyerapnya, kutukan bintang akan membunuh mereka. Mati. Tepat pada saat itu, kapak Jiangmu Chen jatuh. Serangan ini telah mengumpulkan kekuatan selama ini, sehingga memiliki kekuatan untuk menggulingkan gunung dan membalikkan lautan. Pergi bercinta sendiri. Longchen menyapu pedangnya, tidak lupa menambahkan beberapa kata. Aura jahat meledak dari Evil Moon. Pada saat ini, dua benda suci bertabrakan dengan bintang jatuh, dan ledakan besar meledak. Gelombang suara yang kuat menyebar di udara. Akibatnya, beberapa murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah memegang telinga mereka saat darah mengalir keluar dari mereka. Satu-satunya suara yang bisa mereka dengar adalah suara ledakan itu, dan mereka bahkan tidak bisa mendengar jeritan mereka sendiri. Beberapa murid bahkan langsung pingsan. Gelombang suara memiliki hukum yang aneh bagi mereka, jadi meskipun mereka berada pada jarak yang sangat jauh dan di ujung gelombang suara, mereka masih terpengaruh. Jika mereka lebih dekat, mungkin jiwa mereka akan langsung hancur. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Wu Chen jatuh kembali. Raksasa ini tampak kuat, tetapi dia tampak lebih rendah dari Ye Liang Chen. Saat ini, Jiang Wu Chen terkejut dan marah. Dia hampir memuntahkan darah, tetapi bahkan ketika darah itu naik ke tenggorokannya, dia dengan paksa menelannya kembali. Jiang Wu Chen dengan jelas merasakan bahwa serangan Long Chen barusan mengandung kekuatan Ye Liang Chen juga. Apakah dia benar-benar meminjam energi astral Ye Liang Chen? Ye Liang Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu meminjamkan kekuatanmu padanya? Jiang Wu Chen meraung marah, menyalahkan Ye Liang Chen. Mungkin dengan cara itu, dia bisa memenangkan kembali beberapa wajah. Dengan menggunakan metode ini, dia memberitahu siapapun bahwa dia tidak kalah dari Long Chen. Ye Liang Chen lah yang telah meminjamkan kekuatan Long Chen. Baru saja, mereka berdua bersama-sama memaksanya kembali. Ye Liang Chen masih terkejut, merenungkan bagaimana Long Chen telah mengambil energi astralnya ketika dia mendengar kutukan Jiang Wu Chen. Akibatnya, amarahnya melonjak, tetapi dia tidak punya cara untuk menjelaskannya. Long Chen benar-benar telah meminjam sebagian dari kekuatannya, dan pengumuman Jiang Wu Chen telah memberitahu semua orang bahwa dia adalah pecundang dalam pertukaran sebelumnya. Aku bilang jangan ikut campur. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku sekarang, jadi jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Ye Liang Chen mendengus, dan sungai bintang di belakangnya tiba-tiba keluar dari manifestasinya, berubah menjadi pedang tajam. Dia seorang pembudidaya pedang. Seru Yuezifeng. Seorang pembudidaya pedang. Bukankah pembudidaya pedang hanya mampu menggunakan seni pedang? Tanya Guoran dan yang lainnya. Seorang pembudidaya pedang hanya bisa menggunakan pedang, jadi menggunakan seni magis lainnya adalah penghujatan bagi pedang. Tapi Ye Liang Chen sebelumnya menggunakan tinjunya dan hanya mengeluarkan pedangnya setelah dia ditampar oleh Long Chen. Memanggil sungai bintang untuk bertarung juga bukan metode pembudidaya pedang. Jika bukan Yuezifeng secara pribadi membuat pernyataan ini, tidak ada yang akan percaya bahwa Ye Liang Chen adalah seorang pembudidaya pedang. Aku juga tidak mengerti, tapi bintangnya mengandung kehendak pedang dao. Serangan-serangan ini adalah hasil dari pemicu kehendak itu. Perhatikan baik-baik pedangnya, kata Yuezifeng. Ketika mereka fokus pada pedang Ye Liang Chen, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bintang-bintang di dalamnya meniru pedang yang dilepaskan oleh manifestasinya. Apakah pedangnya terkait dengan manifestasinya? Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya ketika manifestasinya diaktifkan sepenuhnya, kan? Tanya Mengki. Itu kemungkinan besar terjadi, kata Yuezifeng. Semua orang menghirup udara dingin. Jika itu benar, maka keadaan terkuat Ye Liang Chen adalah ketika jutaan bintang itu diaktifkan sepenuhnya. Bahkan dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa menandingi dia. Jika dia mengaktifkan semua bintang itu dalam manifestasinya, siapa yang bisa melawannya? Pada saat ini, pedang bintang melesat ke arah Long Chen, dan dia berulang kali mengayunkan Evil Moon, menghancurkannya. Pedang menghujani dia, meninggalkan lubang mengilap di tanah dan menyelimutinya. Di sisi lain, Jiang Wu Chen berdiri diam dan memperhatikan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia dengan dingin berkata, kamu masih memiliki waktu setengah dupa. Meskipun Jiang Wu Chen juga marah, menyerang Long Chen sekarang akan berakhir dengan bentrok dengan Ye Liang Chen. Jadi dia memilih untuk bertahan sebentar. Long Chen, kamu sebaiknya menanggung ini. Kamu tidak bisa mati di tangannya, atau aku, Jiang Wu Chen, akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu, teriak Jiang Wu Chen. Tiba-tiba, kilat meledak dari Long Chen. Pada titik tertentu, kekosongan telah diisi dengan rune petir. Mereka telah disembunyikan sebelumnya, tetapi sekarang mereka muncul, mengubah medan perang menjadi lautan petir. Jadi itulah yang terjadi. Ketika lautan petir muncul, pertanyaan yang semua orang pikirkan telah terjawab. Beginilah cara Long Chen berteleportasi. Dia memiliki hadiah domain petir yang tidak diketahui oleh siapapun sebelumnya. Kontrolnya atas petir ini telah mencapai tingkat yang hampir sempurna untuk dapat menyembunyikannya dari semua orang. Tekanan spasial pertempuran telah meningkat dengan intensitas pertempuran, mempengaruhi rune ini. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatan mereka jika dia ingin terus berteleportasi, tetapi keputusan ini akan mengekspos mereka. Ketika rune petir itu muncul, tubuh Long Chen menghilang dan dia lolos dari kunci Ye Liang Chen, pada dasarnya mengungkap rahasia teleportasinya. Namun, saat dia menghilang, hati Jiang Wu Chen menjadi dingin. Rambutnya tiba-tiba berdiri saat sensasi kematian memenuhi dirinya. Setelah itu, dia secara naluriah menembak ke depan dan mengangkat kapaknya di belakangnya sebagai perisai. Ledakan. Efil Moon kemudian menabrak kapak, meledak dengan kekuatan. Karena tidak mampu memblokir intensitas bentrokan, Jiang Wu Chen batuk seteguk darah dan menghantam tanah, menimbulkan gelombang raksasa bumi. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Niat membunuh berkobar di mata Long Chen. Cincin surgawinya tiba-tiba berubah. Sekarang, tiga warna berputar searah jarum jam, sementara tiga lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Enam bintang menyala di dalam cincin surgawinya. Cahaya melesat keluar dari Feng Fu Star ke Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, Divine Gate, dan Netergate Stars, sebelum akhirnya kembali ke Feng Fu Star, menciptakan bintang enam poin. Ketika bintang enam poin itu muncul, kidarah Long Chen sepenuhnya diaktifkan, dan kekuatan mengamuk menyebabkan dunia bergidik. Sebuah dominasi akan memenuhi udara. Boss akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Seru Guoran. Long Chen telah sepenuhnya marah oleh Jiang Wu Chen. Tiba-tiba, Long Chen mengayunkan Efil Moon ke bumi, menyerang Jiang Wu Chen yang baru saja memanjat keluar dari tanah. Bab 2557 Huo Lingar keluar untuk bertarung. Jiang Wu Chen bisa merasakan dunia membeku seolah-olah sebuah bintang menabraknya. Bahkan sebelum serangan itu mencapainya, tekanan itu membuatnya merasa seperti tubuhnya akan meledak. Jiang Wu Chen terkejut. Karena menyerahkan Long Chen kepada Ye Liang Chen, dia belum sepenuhnya mengaktifkan manifestasinya. Juga, dia tidak mengira Ye Liang Chen akan membiarkan Long Chen melarikan diri dari kunciannya. Itulah mengapa dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Merasakan kekuatan mematikan pedang Long Chen, Jiang Wu Chen meraung, dan sebuah rune menyala di dahinya. Pada saat yang sama, Raja Kera Raksasa dalam manifestasinya juga meraung, rune identik muncul di dahinya. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa mengumpulkan energinya, pedang Long Chen telah tiba. Keduanya menabrak bumi. Bumi bergetar dan bergetar, benar-benar berubah bentuk. Gelembung Raksasa bumi muncul dari tanah. Bang! Gelembung Raksasa itu akhirnya meledak, mengirimkan banyak puing ke segala arah. Pada saat ini, sosok Jiang Wu Chen muncul, terbang kembali. Jiang Wu Chen terluka. Semua orang melihat bahwa luka sepanjang kaki telah muncul di dada Jiang Wu Chen. Jubah putihnya sekarang berlumuran darah. Tidak diketahui apakah itu karena semua kecambah Soverein mengenakan jubah putih, tetapi tampilan jubah itu selalu membuatnya tampak agak spiritual dan anggun. Namun, tubuh Raksasa Jiang Wu Chen tidak mampu memberikan efek yang sama. Dia lebih terlihat seperti monyet yang mengenakan jubah putih, dan itu memberikan perasaan yang sangat menggelegar. Melalui potongan jubah putihnya, orang-orang melihat baju besi hitam di bawahnya. Namun, bahkan baju besi ini telah terpotong. Saya sangat tidak suka ketika orang mengancam saya. Seekor naga memiliki skala terbalik. Jika disentuh, itu akan menarik kemarahannya. Karena Anda tidak memiliki rasa hormat, mari kita bertarung dengan nyawa kita di telepon. Kita lihat siapa yang hidupnya lebih keras. Sosok Long Chen muncul dan aura jahat menumpuk di sekelilingnya. Semua orang bisa melihat jubah hitamnya berkibar tertiup angin liar dan niat membunuh yang dingin di matanya. Unggungnya sedikit tertekuk seperti macan tutul yang menatap mangsanya, hendak melepaskan pukulan fatal. Tepat pada saat ini, pedang bintang datang menembak ke arah Long Chen sekali lagi. Namun, Ye Liang Chen tidak bisa melepaskan semua bintang dalam manifestasinya sekaligus. Tampaknya setiap bintang perlu menyerang sekali untuk mengaktifkan manifestasinya sepenuhnya. Pada saat ini, seorang wanita muda tiba-tiba muncul di belakang Long Chen. Dia terbungkus api, dan rune api berputar di matanya. Dia membentuk segel tangan. Api yang mengamuk melahap surga. Suara Huolinger merdu seperti oriole. Tapi serangannya tidak begitu hangat. Berkat bantuan pohon induk dan lingsi, Huolinger telah sepenuhnya bergabung dengan tau dari ribuan api di dalam Starfield Divine World. Dia sekarang memiliki tingkat kendali atas semua jenis api. Seorang pembudidaya api normal pertama-tama belajar bagaimana mengendalikan teknik dan segel tangan sebelum mencoba mengendalikan api. Tapi Huolinger adalah roh api, jadi dia tidak perlu mempelajari semua itu. Selama bertahun-tahun, Long Chen telah memberinya berbagai harta, meningkatkan kerohaniannya. Karena itu, dia tahu semua jenis teknik. Selanjutnya, melalui segel tangan, dia bisa menggunakan energi apinya untuk mengeluarkan energi api dunia, menggabungkan keduanya. Itu meningkatkan kekuatannya ke puncak dan menghemat banyak energi. Selama hari-hari terakhirnya di Starfield Divine World, Huolinger telah menghabiskan seluruh waktunya untuk melatih segel tangan. Selain itu, segel tangan itu tidak diajarkan kepadanya oleh Long Chen. Itu adalah hal-hal yang dia pahami sendiri. Yang lain pergi dari luar ke dalam, tetapi Huolinger adalah sebaliknya. Daripada jalur normal pembudidaya api, dia menggunakan apinya untuk membuat segel tangan, bukan sebaliknya. Pada saat ini, api meledak dan naga api raksasa menabrak pedang bintang. Naga api dan pedang bintang meledak ketika mereka bertemu. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang terkejut melihat karakter baru yang mampu memblokir pedang Ye Liang Chen. Bahkan jika pedang itu hanya proses Ye Liang Chen sepenuhnya mengaktifkan manifestasinya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Empyrean di puncak alam Netter Passage. Dengan puluhan ribu dari mereka terbang di udara sekaligus, bahkan seorang jenius surgawi puncak akan kesulitan untuk memblokir mereka. Bagaimana gadis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya mampu menerima mereka dengan begitu mudah? Huo Linger, bantu aku memblokirnya. Jangan biarkan dia ikut campur, kata Long Chen. Baiklah, serahkan dia padaku. Huo Linger tersenyum. Pedang api muncul di tangannya. Ini adalah pedang api setinggi tiga kaki yang tipis dan sempit. Itu terlihat sangat halus. Namun, begitu itu muncul, seluruh ruang medan perang berputar. Saat Huo Linger mengayunkan pedangnya, seekor naga api melesat keluar, menghancurkan gelombang pedang bintang. Apa? Teriakan kaget terdengar, gadis ini sebenarnya mampu melepaskan serangan seperti itu. Lautan api menyebar melalui medan perang, menyelimuti Ye Liang Chen. Pada saat itu, Huo Linger menghilang dan muncul kembali di depan Ye Liang Chen, melepaskan tebasan pedangnya lagi. Itu, itu teknik Long Chen. Huo Linger juga berteleportasi. Di manapun ada api, dia bisa dengan bebas berteleportasi. Enyah, Ye Liang Chen menebas dengan pedang berbintangnya. Ledakan. Ye Liang Chen buru-buru mundur, dan orang-orang terkejut menemukan api membakarnya. Sepertinya ekspresinya tidak terlalu bagus. Ye Liang Chen menemukan bahwa nyala api ini tidak sesederhana itu. Mereka menyebabkan kidarahnya melonjak dengan kacau, membuatnya merasa tidak nyaman. Selanjutnya, mereka bahkan mampu menyalakan energi astralnya. Api macam apa ini? Raung Ye Liang Chen. Energi astralnya tidak pernah terpengaruh oleh api apapun sebelumnya. Api yang tidak diketahui ini mengejutkan. Kakak Long Chen menyuruhku untuk tidak berbicara dengan orang asing, jadi aku tidak bisa memberitahumu, terutama karena kamu adalah orang jahat yang menentangnya. Huo Linger menggelengkan kepalanya dan menyerang sekali lagi. Pedang di tangannya terkondensasi dari kekuatan api neraka karma yang paling murni. Meskipun api neraka karma yang sebenarnya telah diserap dan api neraka karma ini adalah tiruan yang tidak memiliki kekuatan penuh, mereka setidaknya mempertahankan sedikit kemampuan khusus api neraka karma. Api neraka karma adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Jika ini adalah api neraka karma dunia Netterward yang sebenarnya, Ye Liang Chen sudah akan dibakar. Meskipun tiruan, api neraka karma ini juga tidak sesederhana itu. Energi astral Ye Liang Chen sedang terbakar, dan manifestasinya sangat terganggu. Seperti ini, Ye Liang Chen tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari manifestasinya. Kau ingin menghentikanku, Long Chen? Kamu benar-benar tercelah. Maka hari ini, aku akan membunuh gadis kecilmu ini. Ye Liang Chen mencibir. Dia berhenti mencoba untuk mengaktifkan manifestasinya dan malah menyerang langsung dengan pedangnya. Bintang-bintang di dalam pedangnya menyala dengan cahaya, seperti sungai bintang. Saat ditebas, ruang waktu tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan. Pedang yang sangat menakutkan. Lihatlah bintang-bintang dalam manifestasinya. Tampaknya sepersepuluh dari mereka telah diaktifkan. Jika dia mengaktifkan semuanya, seberapa kuat dia nantinya? Kerumunan berubah pucat. Sekarang mereka tahu mengapa beberapa jenius disebut kecambah soverein. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa mereka sentuh. Dibandingkan dengan mereka, berbagai jenius dari benua surga bela diri hanyalah biasa. Perbedaannya terlalu besar. Jika kecambah soverein sudah berada di level ini, lalu seberapa kuat soverein yang sebenarnya? Tidak heran dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kekuatan mereka tidak bisa dibayangkan. Pada saat ini, pedang ini membelah kehampaan, bahkan menghancurkan api di sekitarnya. Melihat apa yang terjadi, Huolinger membentuk segel tangan dengan tangan kirinya saat dia memegang pedang di tangan kanannya. Setelah itu, gambar muncul di ujung jarinya, dan rune api mengembun menjadi dinding raksasa di depannya. Dalam sekejap, lebih dari seratus dinding api muncul. Segel satu tangan. Teriakan kaget terdengar. Huolinger baru saja membuat lebih dari seratus segel tangan dalam sekejap mata. Apakah dia benar-benar manusia? Setiap segel tangan membutuhkan tubuh, hati, dan kemauan untuk bekerja sama. Tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Untuk membuat tujuh segel tangan dalam satu tarikan napas dapat menempatkan seseorang di antara para jenius. Rekor terkuat adalah seseorang yang menciptakan tujuh belas segel tangan dalam sekejap. Rekor itu belum pernah tersentuh. Namun, Huolinger telah membuat lebih dari seratus segel tangan dalam sekejap, dan ini sepenuhnya menggulingkan pemahaman mereka tentang segel tangan. Mereka merasa seperti menjadi gila. Harus menahan serangan Ye Liang Chen, dinding api meledak satu per satu. Ketika tembok terakhir dipatahkan, Huolinger mengayunkan pedangnya. Dengan ledakan terakhir, serangan Ye Liang Chen hancur. Dinding api terus-menerus menurunkan kekuatan pedangnya. Pada saat itu menghancurkan tembok terakhir, itu pada dasarnya kehabisan daya, jadi Huolinger dengan mudah menghancurkannya. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Mereka telah merasakan betapa menakutkannya serangan Ye Liang Chen. Ini berarti bahwa dinding api Huolinger juga sangat kuat. Tiba-tiba, rune api bergetar dan mengembun menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Ye Liang Chen. Setelah itu, pedang Ye Liang Chen menari-nari di udara, melepaskan goresan pedang ki yang menghancurkan naga api. Melihat ini, Huolinger mengulurkan tangan kirinya sekali lagi. Jari-jarinya menari saat dia dengan cepat membuat segel tangan. Bahkan tidak mungkin untuk melihat jari-jarinya dengan jelas. Saat dia dengan cepat membentuk segel tangan, lebih banyak naga api muncul di dalam lautan api. Setelah itu, orang-orang mendengar raungan berbagai binatang. Kemudian pedang api, pedang api, tombak api, rantai api. Rune api diringkas menjadi senjata dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menyerang Ye Liang Chen. Pedang Ye Liang Chen cepat, tapi kecepatan Huolinger saat dia membentuk segel tangan bahkan lebih cepat. Serangannya datang dalam aliran tanpa akhir. Selanjutnya, energi apinya terus menyebar, dan energi api dunia dengan cepat dipanggil ke sini. Sebuah domen api raksasa terus tumbuh di sekitar Huolinger dan Ye Liang Chen. Pada saat ini, berbagai manifestasi api terus menyerang Ye Liang Chen. Senjata, binatang buas, penjara, gunung, bentuk dan bentuk yang tak terhitung jumlahnya diserang. Apakah dia benar-benar manusia? Orang-orang menatap Huolinger dengan kaget. Bab 2558 Phoenix menjelajahi surga. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya menjadi gila? Senior, tolong bantu jelaskan hal-hal kepada kami. Mohon seorang penatua kepada bulu surgawi Taois. Hal seperti itu secara teoritis tidak boleh dibicarakan. Bagaimanapun, ini kemungkinan besar semacam rahasia Huolinger, sesuatu yang tabu untuk diketahui orang lain. Tetapi melihat Huolinger dengan cepat membentuk segel tangan tanpa jeda, para ahli ini mulai mempertanyakan keberadaan mereka sendiri. Dia telah membentuk lebih dari seribu segel hanya dalam beberapa tarikan napas. Tingkat segel tangan ini tidak manusiawi. Apakah ada semacam trik di baliknya? Yang lain juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Di antara mereka semua, bulu surgawi Taois memiliki senioritas tertinggi, pengalaman terbesar, dan paling terpelajar. Mungkin hanya dia yang tahu. Bulu surgawi Taois tersenyum. Anda benar. Dia benar-benar bukan manusia. Seorang manusia tidak bisa melakukan ini, bahkan seorang penguasa pun tidak. Kemudian, dia adalah roh api yang telah mengambil bentuk manusia. Terbuat dari api, semua seni api berada di bawah kendalinya. Segel tangannya menggunakan energi apinya untuk mengeluarkan energi api dunia. Variasi yang tak terhitung jumlahnya dialami dengan putaran tangannya yang santai. Ada tubuh roh api, tubuh roh es, tetapi apakah itu alami atau buatan, itu bukan tubuh spiritual sejati. Karena gadis ini adalah kondensasi api, dia memiliki tubuh spiritual sejati. Tidak ada yang aneh tentang kemampuannya menggunakan seni api, kata Taois Heavenly Feather. Tapi dia memiliki jiwanya sendiri. Dia bahkan memiliki energi garis keturunan. Apakah kita salah merasakannya? Perasaanmu tidak salah, tapi jangan lihat aku. Saya sudah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saya belum melihat semuanya. Secara teori, roh api sama dengan binatang roh api bumi biasa. Mereka memiliki jejak spiritualitas, tetapi kekurangan kekuatan spiritual. Mereka dapat memadatkan suatu bentuk, tetapi tidak memiliki dasar garis keturunan. Adapun roh api longchen, saya tidak tahu mengapa dia sama dengan manusia, kata bulu surgawi Taois. Bahkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan semua orang. Semua hal memiliki roh, tetapi ada hukum yang membedakan mereka. Roh api selalu berlevel rendah, dan tidak peduli seberapa besar spiritualitasnya tumbuh, ada batasnya. Itu adalah hukum besi. Namun, Huo Linger telah melanggar hukum besi ini. Tidak hanya dia terlihat seperti seseorang, tetapi dia juga tampaknya memiliki darah dan dagingnya sendiri. Jiwanya adalah kasus yang sama. Kecerdasannya setara dengan manusia, dan dia bahkan telah mempelajari segel tangan. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Ledakan terus-menerus terdengar dari dalam api. Tanda api berputar, tetapi tidak mungkin untuk melihat Ye Liangchen. Melalui ledakan ini, jelas bahwa dia mencoba melarikan diri dari penjara Huo Linger. Namun, segel tangan Huo Linger berubah dengan cepat, dan aliran seni api tanpa akhir menenggelamkan Ye Liangchen. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat melarikan diri dari domain apinya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara Ye Liangchen terdengar dari dalam api. Tampaknya terjebak oleh roh api sangat menyebalkan baginya. Tetapi sepertinya dia tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Huo Linger untuk sementara waktu. Dia hanya bisa perlahan melelahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini mengendalikan domain api raksasa. Itu harus menghabiskan sejumlah besar energi. Dia tidak bisa bertahan selamanya. Kakak Longchen memberitahu saya bahwa yang harus saya lakukan hanyalah menjebak Anda. Saya telah menyelesaikan misi saya. Huo Linger terkikik, wajahnya benar-benar murni dan polos. Betapa kuatnya, dia benar-benar berhasil menjebak Ye Liangchen. Jadi Longchen memiliki roh api yang mampu memenjarakan tunas Soverein. Ye Liangchen kemungkinan besar terlalu ceroboh. Mungkin dia ingin menunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi orang lain sebagai taktik mengulur waktu. Jika dia bisa mengaktifkan sepersepuluh dari bintangnya, mungkin roh api ini tidak akan bisa menjebaknya. Terus terang, seorang pria berwajah persegi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia mencoba bertingkah seperti orang jahat, hanya untuk berakhir menjadi orang bodoh. Dihabisi orang lain. Bukan aku yang mengatakannya. Pria berwajah persegi itu pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi semua orang mengerti. Sebenarnya ada seseorang dengan mulut yang longgar untuk mengatakan hal seperti itu. Orang dengan mulut longgar juga memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Dia pada dasarnya baru saja mengutuk Ye Liangchen. Jika Ye Liangchen mengetahuinya, dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia memelototi pria berwajah persegi itu, mengutuknya karena meninggalkan lubang ini untuk dia lompati. Tapi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena langsung melompat. Hati-hati. Tiba-tiba, teriakan kaget menginterupsi mereka. Sebuah gambar pedang turun dari surga, dan semua orang buru-buru menghindar ke samping. Ledakan. Gambar pedang memotong parit sempit dan dalam di tanah. Sayangnya, seorang ahli agak lambat dan dipotong oleh angin. Retakan menutupi seluruh tubuhnya, dan dia langsung terdiam, takut bergerak satu inci pun. Setelah itu, seorang ahli elemen kayu mengulurkan tangan, mengirimkan energi kehidupan ke dalam tubuhnya. Langkah ketiga ahli Netter Passage ini perlahan mulai pulih. Orang-orang di sampingnya tanpa sadar menelan ludah. Mereka merasa tenggorokan mereka menjadi kering dan tubuh mereka menjadi dingin. Hanya angin dari gambar pedang sudah cukup untuk hampir membunuh mereka. Seberapa kuat serangan sebenarnya. Mereka melihat ke atas, tetapi ada terlalu banyak api untuk dilihat. Mereka tidak dapat melihat apa-apa. Pedang yang turun dari surga ini benar-benar menakutkan. Saya merasa kita harus menemukan tempat yang berbeda untuk menonton. Tempat ini tidak memiliki Feng Shui yang baik, usul seseorang sebelum melarikan diri. Api di sini menghalangi pandangan mereka, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan Long Chen dan Jiang Wu Chen. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghindari serangan mereka tepat waktu. Jika bukan karena peringatan tepat waktu itu, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan mati sekarang? Dengan Huo Linger menghalangi Ye Liang Chen, Long Chen akan habis-habisan. Armor pertempuran enam bintangnya memiliki kekuatan penuh. Apakah Long Chen terluka? Orang-orang yang mundur dan berhasil mendapatkan pemandangan dari sekitar lautan api melihat Long Chen berlumuran darah. Mereka terkejut melihat ini, tetapi mereka bahkan lebih terkejut melihat Jiang Wu Chen. Dia telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Dia tampak seperti kera iblis raksasa. Setiap ayunan kapaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang. Jiang Wu Chen telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, dan matanya menjadi merah. Itu bukan lagi mata manusia. Dia seperti binatang buas. Pada saat ini, tubuh Jiang Wu Chen ditutupi selusin luka. Setiap luka itu cukup dalam sehingga mereka bisa melihat tulang. Darah memercik dari keduanya saat mereka bertarung. Hal yang paling mengejutkan adalah karena fokus mereka tertuju pada Huo Linger, sesuatu telah terjadi yang menyebabkan aura Jiang Wu Chen perlahan turun. Sementara itu, aura Long Chen sama sengitnya seperti biasanya. Ledakan. Pedang Long Chen menghantam kapak Jiang Wu Chen, menjatuhkannya ke samping dan memberinya ruang untuk mendaratkan tendangan kerahang Jiang Wu Chen. Suara retak terdengar. Apa yang terjadi selama ini? Jiang Wu Chen mengaktifkan manifestasinya dan berubah menjadi monster, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Long Chen. Selanjutnya, tampaknya pikirannya terpengaruh, memungkinkan Long Chen melukainya beberapa kali. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah diretas sampai mati. Petik 2 Para penonton sekarang tersebar di seluruh medan perang. Beberapa orang sepenuhnya fokus pada Long Chen dan mengabaikan pertarungan antara Huo Linger dan Ye Liang Chen. Setelah mematahkan rahang Jiang Wu Chen, Long Chen menebas Efil Mun di kepala Jiang Wu Chen tanpa ragu-ragu. Namun, pedang emas muncul di jalannya, menghalangi dia. Feng Fei Feng Fei sebenarnya bergabung dalam pertarungan karena dia berasal dari keluarga yang sama dengan Jiang Wu Chen. Namun, dengan ikut campur sekarang, bukankah itu menandakan bahwa Jiang Wu Chen telah kalah? Bunga api terbang. Feng Fei benar-benar terlempar ke belakang, dan manifestasinya bergetar, tampaknya diambang kehancuran. Feng Fei terkejut dengan ini. Hanya setelah memblokir serangan Long Chen, dia benar-benar memahami betapa kuatnya dia. Kekuatan yang terkandung di dalam pedangnya hanya meletus begitu ia melakukan kontak dengan targetnya. Pedang ini berisi kehendak yang mendominasi yang hampir menghancurkan manifestasinya. Jika manifestasinya hancur, dia akan kehilangan energi surgawi daunnya, dan itu akan membuatnya terbuka untuk dibunuh oleh Long Chen. Feng Fei tidak punya pilihan selain ikut campur. Di matanya, Jiang Wu Chen sudah kalah. Serangan Long Chen aneh, dan luka yang ditimbulkannya tidak dapat disembuhkan oleh energi surga Widao. Meskipun Long Chen juga berlumuran darah, itu sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia tidak dapat dengan sempurna menangani kekuatan seni tubuh Hegemon Bintang 9, mengakibatkan tubuhnya perlahan-lahan merobek dirinya sendiri. Karena luka-luka itu tidak diberikan kepadanya oleh Jiang Wu Chen, Feng Fei tidak bisa membiarkan kekalahan Jiang Wu Chen terlihat terlalu mengerikan. Dua lawan satu, tiga lawan satu, tidak masalah. Datang. Long Chen mendengus dan mengangkat Evil Moon sekali lagi. Niat membunuhnya tidak menunjukkan tanda sama sekali. Jiang Wu Chen telah menggunakan keluarganya untuk mengancamnya, dan dia tidak tahan dengan ini. Phoenix menjelajahi surga. Feng Fei dengan cepat membentuk segel tangan dan memadatkan manifestasinya. Setelah itu, teriakan Phoenix yang brilian terdengar. Seekor burung Phoenix kemudian terbang keluar dari manifestasinya, melepaskan cahaya pelangi yang mewarnai dunia dengan warnanya. Begitu itu muncul, siapapun yang melihatnya merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Teriakan Phoenix mengguncang pikiran mereka. Sungguh seni jiwa yang kuat. Ekspresi Mengki berubah. Dia bisa merasakan betapa mengerikan serangan ini. Phoenix ini tidak sesederhana hanya menjadi bagian dari manifestasinya. Itu memiliki keinginannya sendiri. Phoenix melebarkan sayapnya dan menyerang Longchen. Krune menyala di tubuhnya, dan suara aneh memenuhi udara. Ahaha. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak, memegangi kepala mereka. Suara itu seperti paku besi yang saling menggores. Itu bukan suara yang keras, tapi itu menusup telinga mereka dan kekedalaman jiwa mereka. Jangan mencoba trik yang sama terhadapku dua kali. Bintang di cincin surgawi Longchen yang mewakili bintang gerbang surgawi tiba-tiba menyala dengan cahaya. Cahaya juga meledak dari Evil Moon saat kekuatan spiritual Longchen meletus. Ledakan. Evil Moon menebas. Bintang gerbang surgawi bergidik, mendukung Evil Moon dengan kekuatannya. Di depan tatapan kaget semua orang, Phoenix Raksasa Feng Fei terbelah dua. Ceritan menyedihkan terdengar di udara. Bab 2559 tidak bisa dijinakkan. Phoenix yang menakutkan ini adalah seni jiwa, bukan tubuh fisik yang sebenarnya. Namun, itu masih dibelah dua oleh pedang Longchen. Akibatnya, Feng Fei langsung menjadi sepucat kertas. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tangisan sedih Phoenix terdengar saat jatuh dari langit. Pada saat ini, Feng Fei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terakhir kali, dia menggunakan langkah ini dalam upaya untuk menekan Longchen di depan markas besar aliansi keluarga kuno. Namun, itu telah memprovokasi bintang gerbang surga Will Longchen, menghasilkan serangan balik sengit yang berakhir dengan keduanya terluka. Feng Fei akhirnya memperlakukan waktu itu sebagai sebuah misteri, tapi dia tidak peduli terutama karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, teknik ini masih dalam keadaan embryo. Kekuatannya sekarang berkali-kali lebih besar. Serangan ini mengandung esensi jiwa Phoenix yang dia gunakan untuk memelihara jiwanya. Itu adalah harta tak ternilai dari keluarga Divine, sesuatu yang unik tanpa duplikat bahkan di dalam keluarga Divine. Di masa mudanya, untaian esensi jiwa ini telah ditempatkan di jiwanya untuk dibesarkan sebagai peliharaannya yang paling setia. Ketika dia menggunakan seni jiwa ini, esensi jiwa Phoenix mendukungnya. Seni jiwa seperti itu mengandung kekuatan surgawi Phoenix, menjadikannya gerakan yang sangat kuat. Namun, bahkan gerakan sekuat itu dipotong menjadi dua oleh Long Chen. Esensi jiwa Phoenix-nya terluka. Terakhir kali kamu begitu kuat. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan seni jiwa, saya juga tidak ingin mengekspos kartu truf saya karena Anda. Itulah satu-satunya alasan kau berhasil melukaiku. Ini adalah tampilan konstan dari keluarga surgawi, idiot arogan yang berpikir dunia adalah milik mereka. Saya memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak memberi wajah. Gambaran besarnya, kehidupan dunia, kebenaran, Anda tidak peduli dengan salah satu dari mereka. Dengan menyalahkan kami untuk semua ini ketika kami tidak mendengarkan perintah Anda, apakah Anda menganggap kami bodoh? Karena Anda tidak ingin bergaul, kita semua bisa menjebak diri kita sendiri. Kita lihat siapa yang mati duluan. Long Chen melangkah maju dan menebas Efil Moon ke Feng Fei sekali lagi. Di kejauhan, ekspresi Long Aotian menjadi gelap. Kutukan Long Chen juga termasuk dia. Dia kemudian menyipitkan matanya. Keluarga Long telah mengirimnya untuk membentuk hubungan yang baik dengan Long Chen. Para petinggi keluarga Long sudah mengetahui karakter Long Chen. Dia adalah seseorang yang melunasi hutang. Selama mereka memberinya bantuan, mereka bisa dengan mudah mendekat. Jika Long Aotian bisa menarik Long Chen, itu akan setara dengan menarik Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, dan juga Swan Beast. Namun, Long Aotian memiliki harga dirinya sendiri, dan dia menolak untuk membantu Long Chen. Itu karena Long Chen telah menghina wajah mereka pada hari itu. Selanjutnya, Long Aotian tidak terlalu peduli dengan orang-orang di benua surga bela diri. Dia tidak berpikir ada orang berguna di antara mereka yang bisa membantunya. Tetapi karena kepala keluarga telah memerintahkannya, dia tidak punya pilihan selain datang. Dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang hanya melibatkan dirinya. Ini berimplikasi pada persaingan antara keempat keluarga. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus datang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Chen bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk ikut campur. Kekuatan Long Chen benar-benar menakjubkan. Dia telah berdiri di kejauhan sepanjang waktu, hanya menunggu Long Chen jatuh ke dalam krisis sehingga dia bisa menyelamatkan Long Chen. Itu adalah perintah yang diberikan kepala keluarga Long kepadanya. Sayangnya, kesombongan Long Chen sangat membuatnya tidak senang. Long Chen secara terbuka menantang keluarga surgawi, dan ini semakin memusuhinya. Ledakan. Jiang Wu Chen menyerbu. Meskipun berlumuran darah, dia memblokir Long Chen. Sebagai gantinya, dia dikirim terbang sekali lagi. Jiang Wu Chen tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Setelah berulang kali terluka parah, ki darahnya tidak lagi dalam kapasitas penuh. Di sisi lain, sepertinya Long Chen masih sekuat sebelumnya. Bahkan kecambah Soverein tidak bisa menghentikannya. Tampaknya Long Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan Sao Ritian. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen telah menekan Sao Ritian, mereka berasumsi bahwa dia telah melakukannya dengan kekuatan penuh dari Dragon Blood Legion. Sekarang sepertinya dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Kekalahan Jiang Wu Chen sudah jelas. Dalam hal kekuatan, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Adapun Feng Fei, dia terluka hanya setelah satu pukulan. Di sisi lain medan perang, Ye Liang Chen masih terjebak oleh Huo Linger. Apakah ada orang yang bisa menghentikannya sekarang? Kamu mencari kematian. Jiang Wu Chen meraung. Ekspresi mengamuk muncul di wajahnya. Dada Jiang Wu Chen tiba-tiba mulai bersinar. Pada saat itu, dunia berkedip dan perasaan kematian yang intens membanjiri hati Long Chen. Kamu tidak bisa. Feng Fei berubah serius dan menyerang Jiang Wu Chen. Bang! Tiba-tiba, sebuah tangan menghantam dada Jiang Wu Chen. Cahaya yang berkumpul di sana hancur. Kau sudah gila. Jika Anda mengaktifkan tulang roh Anda sekarang, Anda tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Orang yang ikut campur secara mengejutkan adalah Long Aotian. Gerakan Long Aotian sangat aneh. Dia benar-benar diam, seperti hantu. Tidak ada yang merasakan dia bergerak. Tindakan Long Aotian menyebabkan Jiang Wu Chen batuk seteguk darah. Auranya tiba-tiba turun. Feng Fei mendukung Jiang Wu Chen. Memeriksa dadanya, dia akhirnya menghela nafas lega. Long Chen memandang Long Aotian. Apakah kamu juga bergabung? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kita bisa berhenti di sini. Long Aotian mengerutkan kening. Selamatkan aku. Hahaha. Long Chen tertawa. Lelucon yang sangat besar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa menyelamatkanku adalah diriku sendiri. Dari Starfield Divine World, saya dapat mengatakan bahwa keluarga Divine Anda tidak tertarik untuk berperang melawan kesengsaraan era kegelapan. Anda tidak peduli dengan kehidupan benua surga bela diri. Anda begitu sibuk berkelahi satu sama lain sehingga Anda bahkan tidak menyadari diri Anda sendiri. Anda bertindak seperti dewa, seperti orang lain berhutang sesuatu kepada Anda. Ini seperti pelanggaran sekecil apapun terhadap Anda layak dimusnahkan sepenuhnya. Maaf, saya tidak peduli seberapa kuat Anda, tetapi saya tidak lagi bergaul dengan Anda. Ini mengancamku sekarang, jadi aku akan membunuhnya. Anda sekarang memiliki dua pilihan, pergi atau keluarkan senjata Anda. Petik 2 Long Chen, kamu terlalu sombong. Gong Gong Long Aotian. Aku, sombong. Apakah saya sama sombongnya dengan Anda, Sovereign Sprouts? Kembali di jalan imemorial, Anda begitu sombong sehingga Anda tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Yang lain sedang mengalami kesengsaraan, tetapi Anda tiba-tiba menyerang. Yang lain meminta Anda untuk membiarkan mereka hidup, tetapi apa yang Anda lakukan? Selain mencemoh mereka, apalagi yang Anda lakukan. Tidak perlu kata-kata lagi, apakah Anda menyingkir atau tidak. Semakin banyak Long Chen berbicara, semakin marah dia. Kebencian terhadap mereka berempat sejak saat itu sekarang dilepaskan. Saat itu, Yue Xiaokian sedang menjalani kesengsaraannya dan hampir mati karena kesengsaraan mereka. Long Chen telah meminta mereka untuk memperlambat dan membiarkannya lewat. Bagaimanapun, kesengsaraannya hampir berakhir, dan dia akan membutuhkan paling banyak beberapa napas waktu. Namun, mereka berempat tidak mempedulikan keduanya. Long Chen tidak berdaya untuk ikut campur dalam kesengsaraan Yue Xiaokian, tapi untungnya dia berhasil melewatinya dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, kebencian Long Chen telah mulai membara terhadap mereka berempat, dan setelah memasuki dunia bintang bidang surgawi, Long Chen telah melepaskan harapan apapun terhadap keluarga Long. Keluarga Long tidak memberinya informasi apapun tentang apa yang ada di dalamnya, dan dia menolak untuk percaya bahwa mereka tidak tahu Zhao Ritian akan masuk. Dia menolak untuk percaya bahwa mereka tidak tahu tentang 10 ribu naga sarang atau pohon induk. Selain itu, ras iblis laut, pilvali, jalur rusak, dan keluarga dewa telah berkolusi untuk memancingnya ke wilayah pohon induk untuk membunuhnya. Dia menolak untuk percaya bahwa ini tidak diatur sebelumnya. Dalam pandangan Long Chen, Starfield Divine World telah menjadi jebakan. Meskipun itu belum tentu diatur oleh keluarga Long, mereka sudah mengetahuinya dan tidak memberitahunya. Ini adalah pengkhianatan. Sekarang dia menghadapi Long Aotian, permusuhan masa lalu dan saat ini telah digabungkan. Oleh karena itu, Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga surgawi. Di Starfield Divine World, dia bersumpah untuk tidak bergantung pada orang lain selain dirinya sendiri. Long Chen mengarahkan Evil Moon ke hidung Long Aotian. Semua orang tercengang. Long Chen berencana menantang keempat kecambah Soverein sekaligus. Long Aotian menatap Long Chen. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Aku sedang berpikir untuk membantumu, tetapi karena kamu menolak untuk mengakui kebaikan, jangan salahkan aku. Saat Long Aotian hendak bergerak, gemuruh memenuhi udara. Tekanan yang mengerikan menimpa langit dan bumi. Long Chen, lepaskan Ritian atau aku akan membantai seluruh keluargamu. Raungan marah terdengar. Kekosongan bergemuruh dan runtuh, memperlihatkan tangan hitam. Saat tangan itu menarik kehampaan, seorang wanita tua berjalan keluar. Menghancurkan kekosongan. Ini adalah ahli penggabungan surga. Teriakan kaget terdengar. Orang ini tampak lebih kuat dari para ahli penggabungan surga sebelumnya. Wanita yang tampak sangat kuno ini dipenuhi kerutan, dan ada banyak bintik di kulitnya. Dia layu seperti kayu bakar. Sepertinya embusan angin bisa menerbangkannya. Namun, tangannya hitam dan tajam seperti cakar burung. Kukunya sangat panjang dan tampak seperti terbuat dari logam. Begitu wanita tua itu muncul, sosoknya bergetar dan Long Chen merasa kedinginan. Dia telah dikunci. Tanpa pikir panjang, Long Chen mengayunkan Efil Moon. Serangannya kemudian mendarat dengan kuat di cakar yang layu. Akibatnya, tubuh Long Chen bergetar, dan daging di lengannya hampir merobek tulangnya. Dia terbang kembali. Long Chen batuk setegup darah. Dia terkejut. Orang ini tahu teleportasi yang sebenarnya, jadi dia tidak dapat memahami lokasinya. Dia sepenuhnya mengandalkan pengalaman bertahun-tahun dan rasa bahayanya untuk secara naluriah memblokir serangannya. Dia secara acak menebak dengan benar. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Wanita tua itu agak terkejut. Sosoknya sekali lagi menghilang. Long Chen mengayunkan Efil Moon di belakangnya, sekali lagi secara akurat memblokir serangannya. Namun, kali ini dia batuk tiga suap darah, jatuh. Wanita tua itu mendengus karena diblokir dua kali. Dia akan terus menyerang ketika Long Chen tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang membuat ekspresinya berubah. Bab 2560, surga menangis. Pelacur tua, apakah kamu ingin melanjutkan? Kenapa kamu tidak menyerang? Long Chen memegang manusia mini setinggi kaki emas. Itu adalah Zhao Ritian. Zhao Ritian ditutupi Rune. Ini adalah formasi yang dibuat Xia Chen untuk mencegahnya melarikan diri. Melihat Long Chen berlumuran darah, sisa Dragon Blood Legion segera menyerbu. Mereka kemudian berdiri di belakang Long Chen, menghadap wanita tua itu. Tepat pada saat ini, Ye Liang Chen akhirnya lolos dari batasannya. Lautan api menghilang dan Huo Linger juga muncul di belakang Long Chen. Ye Liang Chen pucat pasti. Dia sudah lama terjebak. Terlebih lagi, serangan Huo Linger terlalu sulit untuk dihadapi. Ratusan serangan berbeda datang padanya dengan setiap kedipan mata, jadi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Dia merasakan kekuatan Huo Linger mulai turun dan bersiap untuk melepaskan diri ketika Huo Linger tiba-tiba melepaskannya atas kemauannya sendiri. Itu pada dasarnya mengumumkan kepada semua orang bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Huo Linger. Dia sebenarnya dikalahkan oleh hausepet sederhana milik Long Chen. Niat membunuh berkobar di matanya. Namun, setelah melihat wanita tua itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena wanita tua ini adalah kepala keluarga Zhao saat ini. Para senior dari keluarga surgawi tidak berniat ikut campur kali ini. Mereka menyerahkan sesuatu kepada generasi junior. Kemungkinan besar, kepala keluarga Zhao dengan marah menyerang setelah mengetahui bahwa Zhao Ritian telah ditangkap. Dalam kemarahannya, dia tidak peduli tentang status atau senioritas. Long Chen sekarang memegang Zhao Ritian di depannya. Seringai muncul di wajahnya. Datang dan uji aku. Saya akan segera menghancurkan Zhao Ritian. Saya tidak pernah berbicara ancaman kosong dalam hidup ini. Jika Anda tidak percaya, Anda dipersilakan untuk mencobanya. Wanita tua itu terkejut, marah, dan sedih melihat Zhao Ritian yang lesu. Dia berteriak, lepaskan dia segera. Apakah kamu pikir aku idiot? Kenapa aku melepaskannya? Long Chen menatapnya dengan jijik. Meskipun dia tidak tahu statusnya, berdasarkan kepeduliannya pada Zhao Ritian, dia pasti salah satu leluhurnya. Dua serangan terakhir telah menyebabkan retakan muncul di tulang Long Chen. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa wanita ini mampu mencerminkan sebagian dari kekuatan Long Chen untuk lebih melukainya. Long Chen tidak takut pada siapapun, tetapi wanita tua ini membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Wilayahnya jauh lebih tinggi dari miliknya. Dibandingkan dengan iblis laut penggabungan surga yang telah dia bunuh, perbedaannya seperti surga dan bumi. Selanjutnya, seni teleportasinya datang tanpa peringatan sedikitpun. Jika bukan karena indera yang tajam dari seni tubuh hegemon bintang 9, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan bahkan serangan pertama. Bertarung melawan-lawan yang begitu menakutkan secara langsung jelas tidak bijaksana. Kesombongannya belum mencapai titik berpikir bahwa dia tak tertandingi di bawah langit. Jika sesuatu terjadi pada Zauritian, saya bersumpah bahwa anda dan orang-orang anda semua akan menderita siksaan tanpa akhir. Bahkan kematian akan menjadi sangat mewah untukmu. Wanita tua itu memelototi Long Chen dengan dendam. Hahaha, Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi amarah. Seperti yang diharapkan, keluarga surgawi, dari atas ke bawah, hanya tahu bagaimana mengancam orang. Seolah-olah mereka benar-benar merasa bahwa mereka adalah dewa, dan setiap pembangkangan adalah penghujatan. Long Chen, lepaskan aku dan kamu masih bisa hidup. Teriak Zauritian. Hahaha. Long Chen terus tertawa, namun, tawa liarnya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh yang tajam itu menyebabkan dunia berubah warna. Tidak baik, ini firasat. Orang-orang melihat ke atas untuk melihat bahwa langit telah berubah suram. Tetesan rintik hujan mulai turun, dan suara hujan terdengar seperti tangisan. Perasaan sedih muncul di udara. Langit menangis, Gumam Daoist Heavenly Vader. Ledakan. Long Chen mengepalkan tangannya dan Zauritian meledak. Pada saat itu, dunia menjadi gelap. Waktu seolah berhenti. Long Aotian, Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, dan Feng Fei semuanya tercengang. Long Chen benar-benar telah membunuh Zauritian. Bintik-bintik cahaya kemasan melesat keluar seperti kembang api. Setelah satu ledakan brilian, mereka memudar. Aura Zauritian telah menghilang tanpa jejak. Dia meninggal. Apakah itu orang-orang dari Pilvali, aliansi keluarga kuno, ras iblis laut, atau jalur korab, kekuatan sekutu seperti Martial Heaven Alliance, atau kekuatan netral, mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan membunuh salah satu kecambah Soverein keluarga surgawi. Mereka berasumsi bahwa Long Chen akan menggunakan Zauritian sebagai kartu truf untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia kemudian dapat menggunakannya untuk memeras keluarga dewa, membuat mereka takut untuk bergerak pada orang-orangnya. Paling tidak, dia bisa membuat keluarga dewa bersumpah untuk tidak lagi menyinggung perasaannya. Kemudian kedua belah pihak bisa meninggalkan hal-hal di belakang dengan damai. Namun, kartu truf ini sekarang hancur di depan semua orang. Hujan turun dan perasaan berkabung memenuhi dunia. Langit menangis. Legenda adalah bahwa orang-orang ini adalah anak-anak surga, yang dipuja di atas segalanya. Kematian mereka akan menyebabkan langit menangis. Hal seperti itu sebelumnya hanya ada dalam legenda. Tapi sekarang itu muncul di depan mereka. Selain itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tangisan surga telah dimulai sebelum Long Chen membunuh Zauritian. Itu dimulai segera setelah wanita tua itu mengancam Long Chen. Dengan kata lain, kata-katanya telah membuat kematian Zauritian menjadi batu. Langit telah menyadari apa yang akan terjadi dan mulai menangis. Wanita tua itu hanya menatap dalam keheningan yang tercengang saat bintik cahaya kemasan memudar. Hanya setelah beberapa nafas dia menjerit sedih. Aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawamu. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia menjadi gila. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan berani membunuh Zauritian. Prajurit Dragonblood memanggil manifestasi mereka. Bahkan jika mereka menghadapi ahli penggabungan surga yang menakutkan, mereka tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Mereka tahu bahwa pertempuran ini mungkin berakhir dengan mereka semua musnah. Tetapi pada hari mereka menginjakan kaki ke dunia kultifasi, mereka telah menerima bahwa kematian akan datang cepat atau lambat. Kesombongan keluarga dewa telah lama membuat mereka marah. Terlebih lagi, Zauritian telah menyebabkan kematian lebih dari 10 prajurit Dragonblood dan ratusan ribu murid Marsial Heaven Alliance. Dengan cara yang sama, wanita tua ini tidak peduli tentang benar atau salah. Dia hanya mencoba menggunakan posisi superiornya untuk memerintah mereka. Dia bahkan telah menggunakan hidup mereka untuk mengancam Long Chen, dan itu tidak dapat diterima oleh mereka. Ketika Long Chen menghancurkan Zauritian, semua prajurit Dragonblood ingin berteriak. Ini adalah bos mereka. Bahkan jika mereka harus mati bersama, mereka tidak akan menanggung penghinaan semacam ini. Pergi habis-habisan melawan jalan ini. Tidak diketahui siapa yang meneriakan ini di antara Marsial Heaven Alliance, tetapi ratusan ribu murid mereka juga datang untuk berdiri di belakang Dragonblood Legion. Tidak satu pun dari binatang Suan mundur. Selain itu, keluarga Namong, keluarga Beitang, Istana Abadi Musik Ilusi, dan Gerbang Mo semuanya berdiri di belakang Dragonblood Legion. Bahkan jika mereka menghadapi ahli tertinggi dari keluarga surgawi, junior ini tidak mundur ketakutan. Mereka akan bertarung sampai mati dengan Long Chen. Dari hampir satu juta murid, tidak ada yang mundur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah menurut Anda angka membuat saya tidak mungkin menghukum Anda? Karena kalian semua ingin mati, kalian bisa mati. Teriak wanita tua itu. Jianying, siapkan tabletnya. Teriak lelaki tua itu. Ku Jianying menganggup dan mengeluarkan tablet kebajikan surga bela diri. Tetapi pada saat ini, bulu surgawi tauis melangkah maju dengan ringan, tiba-tiba menghilang dari pandangan. Semua orang mengeluarkan tangisan kaget saat melihat bulu surgawi tauis muncul di depan wanita tua itu, menghalangi jalannya. Han Zikiu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bentak wanita tua itu. Han Zikiu. Prajurit Dragon Blue terkejut dan menatap Ye Zikiu. Mereka memiliki nama yang sama. Ye Zikiu juga terkejut. Dia belum pernah mendengar nama sebenarnya dari bulu surgawi tauis. Dia tidak pernah memberitahunya. Bagi wanita tua itu untuk menyebutkan namanya berarti mereka berdua harus saling mengenal. Ini lebih mengejutkan semua orang. Tampaknya status dauis heavenly fader bahkan lebih misterius dari yang mereka duga. Tidak, ini bukan campur tangan. Istana S surgawi adalah pelindung benua surga bela diri. Kami memiliki misi dan tanggung jawab kami sendiri untuk melindungi perdamaian benua, dan kami akan berjuang sampai mati untuk benua. Meskipun saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda, Anda menindas junior dan mencoba untuk membantai pilar masa depan. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa bertarung sampai mati dengan Anda, kata bulu surgawi tauis. Omong kosong, Longchen baru saja membunuh kecambah Soverein, memunculkan tangisan surga. Tidak ada cara untuk menghapus dosa-dosanya. Anda menyebutnya pilar. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Tunas Soverein dalam hal menjadi pilar masa depan? Longchen dengan keji membunuh Zauritian, dan aku ingin membalas dendam untuk muridku. Enyahlah, atau aku akan membunuhmu bersama mereka. Bentak wanita tua itu. Bulu surgawi tauis. Semua hal memiliki karma. Meskipun saya tidak tahu mengapa Longchen membunuh Zauritian, saya yakin dia punya alasannya. Jika Anda memiliki kesabaran, kami dapat membiarkan Longchen memberi tahu semua orang tentang karma yang terlibat. Maka semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika Longchen benar-benar dengan ceroboh membantai para jenius surgawi, saya, bulu surgawi tauis, akan menjadi yang pertama membunuhnya. Bagaimana itu? Semua orang berkeringat untuk Daois Heavenly Father. Dia saat ini menghadapi keberadaan yang menakutkan, yang mampu menembus kehampaan untuk bergerak. Mereka takut wanita tua itu akan menyakitinya. Namun, tampaknya dari kata-kata mereka bahwa wanita tua itu sebenarnya agak tertahan oleh bulu surgawi tauis. Siapa yang memiliki kesabaran itu? Yang saya tahu adalah dia membunuh Zauritian, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Saya tidak peduli dengan karma di antara mereka. Aku ingin mereka, mati, mati, semuanya mati. Apakah kamu mengerti sekarang? Minggir, teriak wanita tua itu. Pada titik tertentu, wajah dan tangannya tertutup bintik hitam seperti mata kecil. Itu seperti setan sedang menatap keluar darinya. Bulu surgawi tauis menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengulurkan tangan. Zikiu, serahkan pedangmu.